Intro 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 Ya, halo Siap, siap Oke, mas Alvin, aku pengen tahu nih, boleh perkenalan dulu dong, mas Alvin ini, apa, siapa, dan seperti itu di NWI, eh, Nanoworld Indonesia Ya, baik, terima kasih mas Ya, betul Nama saya Alvin, Alvin Darari, saya mahasiswa, ya, kedengeran mas? Kedengeran, kedengeran Halo, oke, saya ini, saat ini statusnya mahasiswa S1 Fisika Universitas di Ponogoro Insya Allah nanti Agustus akan lepas statusnya dari mahasiswa untuk jadi wisuda Nah, disini tuh saya di NWI, kebetulan saya diamanai sebagai ketua Di PPI ini, saya otomatis mewakili teman-teman dari NWI untuk menjelaskan apa sih itu NWI Secara tidak langsung kita mengenalkan apa tuh itu NWI Nanoworld Indonesia Itu saja sih mas yang bisa saya perkenalkan Oke, itu mungkin perkenalan tentang mas Alvin sendiri ya Jadi, mas Alvin ini statusnya sekarang masih mahasiswa di Undip ya, Universitas di Ponogoro Iya Dan Agustus nanti sudah melepas status mahasiswa menjadi, apa nih mas? Tetap menjadi ketua NWI Tapi jadi pengangguna juga Iya, ini lagi cari-cari S2 juga sih mas, nanti lanjut Oh, nanti mulai jadi S2 habis gini Iya Berarti mas, sebentar lagi jadi statusnya mahasiswa baru lagi ya berarti ya Iya, jadi mabah lagi nih berarti Oke mas, sekarang kita mungkin bisa masuk ke NWI-nya ya, Nanoworld Indonesia Oh, iya Apa sih organisasi Nanoworld Indonesia? Halo Halo, iya, iya mas Iya, gimana? Iya, pertanyaannya yang berikutnya itu Apa sih organisasi Nanoworld Indonesia itu? Nanoworld Indonesia itu ya Sebenarnya dari judulnya aja, kita teman-teman sedikit sudah tahu ya Itu Nanoworld Indonesia Nano itu kan teknologi nano ya Nah, World Indonesia itu yang mendunia dari Indonesia Intinya itu sih, dari Nanoworld Indonesia Nah, disini adalah forum dimana teman-teman mahasiswa-mahasiswa yang setara S1 Untuk mengenal yaitu dunia nanoteknologi Perlu kita ketahui sendiri Nanoteknologi itu apa sih nanoteknologi? Mas, tahu nggak nanoteknologi? Nanoteknologi, tahu sedikit sedikit Ya, jadi teknologi nano itu teknologi yang bisa kita katakan 1x10-9 Jadi kalau rambut itu dibelah nggak 7 kali ya Tapi 50 ribu kali Jadi rambut itu dibelah 50 ribu kali Nah, itu sekecil itulah Nah, yang unik Sifat dari sifat puji tekan Terus, apalagi ya Sifat konduktivitasnya dia bisa meningkat Begitu Kan, isinya mahasiswa-mahasiswa Ya, lanjut lanjut mas, lanjut lanjut Jadi, NWI itu didirikan Untuk mahasiswa-mahasiswa mengenal Tentang penelitian-penelitian nano Jadi secara, kalau untuk mahasiswa S1 itu kan Untuk sekilas untuk lebih tahu Dan komunitas untuk sharing-sharing Tentang ilmu-ilmu nanoteknologi Begitu mas Oh, begitu Jadi, memang Nano World Indonesia ini Jelas dari namanya aja Intinya yang akan dikerjakan oleh Nano World Indonesia Yaitu tentang teknologi nano Begitu ya Intinya tempat silaturahmi lah Kolaborasi riset Riset camp dan macam-macamnya Begitu ya Berarti bidang yang dikerjakan adalah Tentang teknologi nano Begitu ya mas ya Iya, benar Oke Kemudian Apa sih alasan dibalik berdirinya Organisasi Nano World Indonesia ini mas? Hmm, jadi kalau Tanya alasan berarti ada sejarah ya mas? Hmm, sejarah Iya, sejarahnya itu begini Asal mahasiswa itu kan Setiap universitas itu memiliki Kelompok-kelompok studi Kelompok studi Studi nano club-nano club Yang awalnya itu pertama didirikan Yaitu Fortinagama Kalau teman-teman sedikit Tahu Fortinagama itu adalah Organisasi nano club yang ada di Universitas Gajah Mada UGM Nah, terus Muncul lagi Organisasi nano club lagi Namanya NCUNS NCUNS Yaitu nano club UNS Terus NASA 4 Itu nanoteknologi science forum Nah, itu kebetulan NASA 4 itu diundip Nah, terus Di dasarnya itu Terbentuk nano world itu Ketika pertemuan Kesekian kalinya dengan Bapak Dr. Nurul Taufiq Rohman Yaitu Salah satu peneliti nano Salah satu peneliti nano Yang ada di Liti Dan Satunya lagi Yaitu Bapak Suryandaru Selaku Pemilik CEO Dari Nano Center Indonesia Nah, Pak Nurul Taufiq Rohman Ini sebelumnya juga Mengetuai Yaitu dari Masyarakat nano Indonesia Nah, disini Akhirnya Terbentuk lah Kenapa kok Nano pada tanggal 12 September 2011 ini Kira-kira Perlu Masyarakat itu perlu Apa ya Perlu sebuah gebrakan gitu Bahasanya Padahal Intinya Kita perlu Selling si Ratu Rahmi Pokoknya punya wadah gitu loh Untuk teman-teman bisa sharing Tentang ilmu-ilmunya Maka dari itu Dibentuklah sebuah Namanya Nano World Indonesia Awal-awalnya Didirikan Ketuanya yaitu Mas Muhammad Aziz Dari UGM Begitu Mas Jadi sebetulnya Organisasi Yang membidangi Tentang teknologi nano Itu gak cuma Nano World Indonesia Begitu ya Masyarakat Tiap universitas Jadi kan Di nano club Tiap universitas itu kan Tiap universitas itu memiliki Nano club masing-masing Gitu loh Mas Menarik ya Menarik ya Menarik ya Nano World Indonesia ini Berarti sudah Memayungi Club-club nano Di universitas Dan Club nano Di tempat-tempat lain Juga gitu ya Di Indonesia Ya benar Terus Kalau boleh tahu Ini Mas Mas Afin Siapa aja sih Orang-orang yang ada Di tim nano World Indonesia Di tim nano World Indonesia Ada banyak sih Mas Tapi saya sebut Yang Apa ya Yang Ya pokoknya lah Pertama itu Kita dibina langsung Oleh Nano Center Indonesia Yaitu NCI NCI itu adalah Sebuah Perusahaan yang bergerak Di bidang Nano teknologi Kalau teman-teman Ingin mengetahui Lebih lanjut Mungkin bisa dibuka Di webnya Nano.org.id Itu tentang Nano Center Indonesia Kemudian Saya sendiri Ketua umum Yaitu Alvidarari Terus ada Wakil ketua Mas Fauzi Yusuf Andi Nah Mas Fauzi ini Sekarang Dia alumni pulban Sekarang Leks dah kerja Terus ada Sekben Nurita Kemudian Ada HRD Mas Yordan Dari Unsri Kemudian Netcolab Netcolab itu Tugasnya sebagai Networking and Kolaborasi Yaitu Mas Adit sendiri Kemudian Ada Dari Edukasi Nah Edukasi ini Yang megang Yaitu Terisma Nah Edukasi ini Ada yang unik Di Divisit Edukasi Yaitu yang Biasa Ngadain Kalau teman-teman Biasa ngikut Itu namanya Kulon 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 Ya Kayak ini Juga Ini namanya Kulon Ya Salah satunya Kemudian Ada juga Kulon Kulon Kalau Biasanya Lewat Whatsapp Nah Baru nih mas Nyoba Lewat Radio NBI Sama PBI Dunia Terus Ada Ada lagi Ini Media IT Diketuai oleh Adi Prasetyo Dan Yang Untuk Menaungi Tiap Nano Club Di Indonesia Itu Ada yang Namanya UPNCI Yaitu Unit Pengembangan Nano Club Indonesia Begitu Iya Oke Menarik Menarik Banyak Ternyata Pengurus Inti Dari Nano World Indonesia Ini Ya Itu Itu Baru Atasnya Maksudnya Pokoknya Belum Yang Membidangin Hal-hal Lainnya Ya Ada Banyak Mas Ada Di Indonesia Oh Di Indonesia Banyak Ya Itu Cakupannya Udah Kemana Mas Selain Kalau Ini Berarti Daerah Jawa Daerah Mana Itu Bersi Macem-macem Jadi Se-Indonesia Mas Jadi Tiap Perwakilan Nano Club Itu Ada Yang Tergabung Dalam Mengurus Nano World Indonesia Jadi Nano Club Kan Kalau Sekarangnya Ada 20 20 Nano Club Yang Ada Di Universitas Masing-masing Ada Dari UNS Ada Dari UGM UI Terus UNSRI Kemudian UNHES ITS Dan Macam-macam Memiliki Komunitas Masing-masing Gitu Tapi Rencananya Dari NWI Sendiri Itu Bakal Mengembangkan Ini kan Berarti kan Baru Sekitar 20 Universitas Itu Bakal Mengembangkan Sampai Ujung Indonesia Begitu Dikembangkan Lagi Mas Maksudnya Maksudnya Akan Mencapai Ke Timur Indonesia Misalnya Daerah Ambon Daerah Papua Akan Mengedukasi Ke Daerah-daerah Sana Juga Ya Tentu Mas Insya Allah Kalau Rencana Ini Kita Ingin Mencakup Yang Pertama Kita Meningkatkan Kualitas Di Tiap Nano Club Di Indonesia Jadi Kan Banyak Nano Club Yang Di Tiap Universitas Itu Kita Dijaga Agar Organisasi Nano Club Berkualitas Memiliki Publikasi Paper Hasil Penelitian Bahkan Produk Riset Yang Intinya Berbasis Nano Terus Di sisi lain Kita Juga Meningkatkan Nano Club Di Tiap Universitas Universitas Yang Belum Ada Nano Club Ya Begitu Mas Menarik Menarik Banget Mengenal Tentang Nanoworld Indonesia Nanoworld Indonesia Belajar Banyak Tentang Nanoworld Nah Habis Gini Sobat Si Wisnu Akan Masih Tahu Ke Teman Teman Sobat PPI Dunia Kalau Misalnya Ada yang Tertarik Atau Bagaimana Nanti Kita Bisa Bertanya Ke Mas Alvin Selaku Ketua Menar Indonesia Tetapi Sebelumnya Sobat Share Wisnu Mau puterkan Dulu Lagu Untuk Sobat PPI Dunia Supaya Sobat PPI Dunia Bisa Siapin Lagu Siapin Pertanyaan Buat Alvin Jadi Kalau Misalnya Ada Sobat PPI Yang Mau Bertanya Tanya Bisa Langsung Ditanyakan Di Chatbox Radio PPI Dunia Di www.radioppidunia.org Dan Nanti Langsung Ditulis Pertanyaannya Apa Nanti Sobat Siapin Bantu Menjawab Bantu Menanyakan Ke Mas Alvin Supaya Mas Alvin Bisa Langsung Menjawab Pertanyaan Dari Sobat PPI Dunia Oke Setelah Ini Sobat Siapin Puterkan Bulu Lagu Distribur Love Yourself So Stay Tune Di www.radioppidunia.org Radio PPI Dunia Suara Anak Bahasa Satu 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 Indonesia Sari Oke Kembali lagi Bersama Sobat Siar Wisno Di www.radioppidunia.org Radio PPI Dunia Suara Anak Bahasa Satu Cinta Satu Indonesia Ya Sobat Siar Wisno Masih Bersama Dengan Mas Alvin Dari NWI Nanoworld Indonesia Dan Masih Akan Bertanya Tanya Dan Mau Cari Mas Alvin Jadi Tadi Juga Ada Pertanyaan Pertanyaan Dari Sobat PPI Juga Yang Ada Di Chatbox Nanti Sobat Share Wisno Tanyain Ya Tapi Sekarang Sobat Share Wisno Mau Tanya Dulu Buat Mas Alvin Nah Pertanyaan Itu Kegiatan Apa Yang Dilakukan Oleh Nanoworld Indonesia Halo Halo Ya Bagaimana Mas Ya Oh Ya Oke Putus Soalnya Kegiatannya Ini Kegiatannya Ini Yang Sudah Dilakukan Teman-Teman Yang Pertama Inisiasi Nano Club Jadi Nano Club Itu Merupakan Komunitas Sengaja Dibentuk Guna Memfasilitasi Mahasiswa Memiliki Ketartikan Terhadap Reset Pemengembangan Nanoteknologi Nah Itu Kita Mendirikan Suar Bina Agama Ya Mas Bisa diulang Tadi Suaranya Putus Oh Baik Mas Oh Ya Mendirikan Nano Club Tiap Universiti Terus ITS Nano Kids Terus Di FTUI Lalu Kemudian Ada Juga Yang NCU Universitas Negeri Lampung Dan Universitas Universitas Tanya Yang Kita Mendirikan Tiap Nano Club Nah Terus Setelah Berdiri Ini Kita Sudah Punya Komunitas Kita Juga Mengadain Namanya Nano Camp Nano Camp Itu Agenda Rutin Yang Setiap Tahun Dilakukan Oleh NWI Bekerja Sama Dengan Nano Center Indonesia Dan Masyarakat Nano Indonesia Isinya Itu Pengenalan Teknologi Secara Ajang Penting Guna Mengumpulkan Para Penggiat Nano Utamanya Dari Kalangan Mahasiswa Untuk Recharge Kembali Semangat Dan Mengembangkan Nanoteknologi Di kampusnya Masing-masing Terus Kita Juga Sudah Pernah Melakukan Gathering Nasional NWI Gathering Nasional NWI Itu Minimal Tiga Kali Dalam Setahun Isinya Itu Kita Ambil Lokasi-lokasi Kampus Yang Berbeda-beda Kalau Di Tahun Kemarin Kebetulan Kita Ngadainnya Di Lipi Di Tempatnya Nanocenter Indonesia Di Tahun Ini Rencana Karena Semarang Belum Pernah Nanti Mungkin Di Semarang Mas Ngadain Gathering Nanowork Terus Ada Lagi Kita Biasanya Mengakukan Gashle NWI Yang Memperkenalkan Teknologi-teknologi Nano Dan Aplikasi-aplikasinya Pembicaranya Itu Yang Di Seluruh Dunia Contohnya Yang Dari Korea Terus Terakhir Itu Dari Korea Dari Mas Fajar Terus Seperti Biasanya Mas Ferry Yang Isi Juga Terus Dan Macem-macem Lagi Ada Yang Dari Jepang Dan Macem-macem Intinya Semua Kuliah Online Tersebut Kuliah Online Itu Biasanya Dari Whatsapp Ada Lagi Yang Sering Biasanya Itu Lagi Yaitu Riset Kolaborasi Antar Universitas Nah Riset Kolaborasi Antar Universitas Kan Begini Mas Jadi Misalnya Saya Saya Meneliti Tentang Teknologi Lapisan Tipis Otomatis Perlu Menguji SEM Sekian Elektromikroskopik Nah Ketika Saya ingin Menguji SEM Di Undip Itu kan Dulu Belum Ada Nah Maka Dari Itu Saya Harus Menguji SEM Ke Universitas Gejah Mada Di UGM Yang Kebetulan Di UGM Sudah Ada Kolaborasinya Bagaimana Ketika Mas UGM Menguji SEM Itu Harganya Lebih Murah Jadi Saya Bisa Minta Tolong Teman Saya Yang Di UGM Untuk Mengujikan SEM Saya Timbal Baliknya Apa Yaitu Nanti Ketika Penulisan Paper Namanya Si Beliau Bisa Ada Di Dalam Paper Tersebut Gitu Mas Halo Ya Berarti Lebih Kehubungan Antar Teman Juga Maksudnya Antar Klub Itu Bisa Memberikan Dampak Atau Memberikan Keuntungan Buat Yang Lainnya Juga Ya Mas Ya Begitu Terus Ada Lagi Apa Ya Penderbitan Nano Update Majalah Nano Setiap Bulannya Terus Yang Terakhir Ini Pengelolaan Artikel Artikel Bisa Teman Buka Di Nano World Indonesia Toto RG Gitu Mas Oke Apa Namanya Kalau Dari Nano World Indonesia Sendiri Pernah Kalau Misalnya Riset Bareng Gitu Gak Misalnya Semua Klub Terus Kumpul Terus Melakukan Riset Bareng Terhadap Suatu Bidang Tertentu Gitu 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 Kalau Secara Riset Bareng Gitu Semua Universitas Jadi Satu Terus Riset Menyesuaikan Sesuatu Gitu Maksudnya Itu Belum Pernah Soalnya Riset Itu Temanya Sangat Kompleks Sangat Besar Jadi Mungkin Yang Ada Itu Per Tim Misalnya Universitas Saya Sendiri Undip Kerjasama Dengan Teman Saya Di UGM Di Undip Itu Bisa Mencintensi Sebuah Material Namanya Karbon Nanotube Nah Kemudian Teman Saya Yang Sebuah Nanoclub Ferdinagama Yang Konyak Dia Bagian Dari Nanoclub Ferdinagama Dia Ingin Mengembangkan Tentang DSSC Dengan Berbasis Ferroxide Nah Kemudian Saya Mengirim Sempel Saya Ke Beliau Kemudian Kita Kolaborasinya Di bagian Itu Mas Dia Melakukan Penelitian Terus Saya Mengolah Data Dan Sebagainya Disitulah Tempat Timbal Balik Biasanya Ya Gitu Begitu Ya Cuman Saya Tadi Tidak Itu Ya Apa Namanya Tidak Mungkin Tadi Kampus Apa Ada UUNS UGM FTUI UUSRI 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 Soalnya Oh Di ITB 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 Itu Pernah Membuat Juga Mas Cuman ITB Ada Mas Kalau Kalian Salah Namanya Ada Ada Cuman Belum Belum Berkembang Belum Dikembangkan Nanocop ITB Ada Oh Mas Saya Nggak Tahu Oke Mas Pertanyaan berikutnya Pencapaian apa saja Yang sudah dilakukan oleh Nanoworld Indonesia Pencapaian apa saja Yang dilakukan Nanoworld Indonesia Macem-macem sih Mas Kalau Pencapaian itu kan Kompleks Sebenarnya pencapaian apa Kalau di tahun Di tiap Di tahun ini Pencapaiannya ini Kami mulai Di tahun Tahun itu Kami mulai mengenalkan Yaitu namanya Kulon Pencapaian yang Paling Menurut saya yang paling Signifikan Yaitu kulon Kulon Kuliah online Yang biasanya itu kan Kuliah online itu Kita melewat Youtube Atau dan sebagainya Kita mulai mencoba Menginisiasi Yaitu kulon Menggunakan Metode Whatsapp Dimana Pesertanya itu 1-100 Registrasi Kemudian Pemateri melakukan Pejabaran Tentang penelitiannya Nah disitulah Terjadi Transfer Transfer ilmu Antar Pemateri Dan para pendengar Terus di sisi lain Kami pun juga Prah mengadakan Yang namanya Gathering NBI Nah itu Mengkumpulkan Semua nanoclub Di tiap universitas Untuk melakukan Kumpul bersama Mengembalikan Semangat baru Tentang Teknologi nano Begitu mas Pencapaiannya Di tahun ini 3 bulan terakhir Lumayan ya Gapen namanya Buka lumayan Maksudnya udah bisa Mengumpulkan Palingnya perwakilan Dari Klub-klubnya Teknologi nano Klub-klubnya Teknologi nano Di setiap universitas Gitu ya Terus pernah juga Kita mencoba Mengimplementasikan Produk teknologi nano Di Demak Yaitu di daerah Semarang Tentang Makanan Makanan untuk lele Yang ber Yang mengandung Nano teknologi Sehingga nanti Lele-nya itu Bisa berkembang Lebih cepat Itu pernah kita lakukan Namun Karena kendala Jarak Program itu Tidak Tidak kembali Bisa dilanjutkan Ini mau mulai Ingin dikembangkan Kembali Menarik Menarik Terus Pertanyaan yang berikutnya Ini mas Apa sih suka-duka Mendirikan dan membangun Nano World Indonesia Atau Sampai sekarang nih Sampai mempertahankan Nano World Indonesia Yang tetap berjalan Itu apa suka-dukanya Suka-dukanya ya Ya kalau Suka-dukanya sih Ya Bisa Kita bisa kenal Teman-teman Dari Plan Indonesia Yaitu Dengan adanya Sarana komunikasi Seperti Android Memudahkan kita Untuk bisa kontek-kontekkan Nah Kalau Dukanya itu Ya perlu kita ketahui kan Bahwa kita ini Jarang sekali kumpul Karena Ada yang di Semarang Ada yang di Jogja Ada yang di Jakarta Bahkan Ada yang di Ujung sana Di bagian Lampung Dan sebagainya Jadi kalau bisa dibilang Kita organisasi LDR ya mas Long distance relationship Jadi Susah gitu Kalau Kalau masalah Apalagi masalah rapat Kita rapat pun juga Biasanya lewat Skype Atau lewat line Nah Biasanya kalau Di hubunginya itu Yang biasanya Sering Sering sekali Terjadi miskomunikasi Seperti itu mas Kalau demi keatukannya Ya 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 Namanya juga Organisasi yang Yang apa namanya Belum tentu bisa ketemu Setiap hari Gitu kan ya 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 Oke mas Afin Ini ada pertanyaan-pertanyaan Ini dari pendengar nih Tadi mana pertanyaannya Ada yang tanya Gimana akhirnya Bila jurnal kita Di reject Di reject Maksudnya bagaimana Nah ini seperti ya Aku juga kurang tahu nih Tapi Pertanyaannya itu Bagaimana akhirnya Bila jurnal kita Di reject oleh NWI Bisa jadi Jurnal kita di reject Sama NWI Misalnya kita ngajuin jurnal Habis itu di reject Sama NWI gitu Oh gitu Baik mas Mungkin Apakah Jadi NWI itu bukan Menerima jurnal Dari teman-teman ya Misalnya untuk Mempublishkan jurnal Jadi Publish jurnalnya Misalnya ada sebuah konferensi Nah isinya itu Dalam jurnalnya itu Teman-teman NWI sendiri itu Jadi isinya Kolaborasi jurnal Bukan Kita yang akan Menerbitkan jurnal Teman-teman Bagaimana Bila jurnal kita Di reject Nah Mungkin maksudnya Begini ya mas Ketika kita melakukan Sebuah konferensi ilmiah Mungkin penulisan kita Kurang baik Nah ini mungkin nanti Yang bisa lebih menjelaskan Detailnya mas Ferry ya Tentang penulisan ilmiah Jadi ketika Bagaimana ketika jurnal kita Di reject Perbaiki kembali jurnal-jurnal kita Dan kita bisa Daftarkan ke konferensi lainnya Karena Hakikatnya dalam jurnal itu Kenapa di reject Biasanya dalam kendala Penulisan Untuk masalah penelitian Menurut saya Dari segi novelty itu Biasanya para reviewer Tidak begitu Mempertimbangkan Dimana jurnal itu Bisa publish atau tidak Gitu mas Oke Jadi kalau misalnya Kalau misalnya nih Kalau ada Orang yang Misalnya Tanya-tanya-tanya Di Di review Gitu ya Atau di reject Sama Sama satu konferensi Gitu Jadi bisa dikonsultasikan Ke NWI ya Mungkin bisa Kalau sistemnya gitu Kita bukan konsultasi ya mas Jadi belajar bareng-bareng Kalau gitu Karena kan Oke Oke Mas Alvin Iya Oke Masih nyambung ya Iya masih nyambung mas Oke Pertanyaan berikutnya Bagaimana Oh oke Nanti pertanyaan ini Bakal Bakal Apa namanya Bakal ditanyakan juga Jadi ada pertanyaan dari Namanya Abi Jaya Abi Aja Yang sedang mengambil Nanomachine S3 Katanya Oh Iya Nanti-nanti Ditanyakan juga pertanyaannya Sebenarnya pertanyaannya Kebetulan ada Jadi gue di list kita Kemudian yang dia bertanya Siapa sih Tokoh pertama Yang menemukan Teknologi Nano Meskipun sudah ada yang jawab sih Cuman Mungkin mas Alvin bisa menjelaskan Lebih 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 gampang Dipahami gitu Oh baiklah Tokoh utama Penemukan teknologi Nano Itu pertama kali Ditemukan Diperkenalkan Nama tokoh Namanya itu Richard Friedman Kalau teman-teman bisa googling Di Tidak Oke Untuk Teman-teman bisa Di googling Di google Wikipedia Yaitu namanya Richard Friedman Yaitu Dokter PhD Yang mengenalkan tentang Teknologi Nano Dia Sebuah ilmuwan Dia memperkenalkan Teknologi Karbon Karbon Nanotube Dimana teknologinya itu Itu masih sekedar teori ya Pertama dia mengenalkan Dimana Teknologi itu Kekuatannya Lebih kuat 10 kali lipat Lebih Kuat dari baja Tapi ringan Itu yang ditemukan oleh Si Richard itu Kemudian Richard Friedman itu Juga Akhirnya mendapatkan Nobel Sebentar Mendapatkan Nobel Dari pengenalan Teknologi Nano Tersebut Ya itu saja Yang bisa Saya jelaskan Itu penemu Pertama Dari teknologi Nano Ya Ya Namanya Profesor Richard ya Halo mas Ya Namanya Profesor Richard tadi ya Ya Profesor Richard Oke Kemudian Ada yang juga yang bertanya Bagaimana Aplikasi Nano Dalam teknologi terbaru Yang mungkin 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 bisa diterapin Dalam Dari sisi Dunia Dan dari sisi Teknologi di Indonesia Gitu Teknologi Nano Dalam aplikasinya Dalam bidang energi Ya Oke Sebenarnya Ada luas ya mas Teknologi Nano Dalam aplikasinya Dalam bidang energi Seperti Salah satunya Dalam bidang solar cell Perlu kita ketahui Sendiri Dalam solar cell Itu ada yang dikembangkan Itu namanya DSSC DSS Solar Cell Teknologi Nano Teknologi Nano Itu ada dalam Bagian elektrode Atau lapisan tipisnya Ketika material Secara teori Ketika material Titanium dioxide Salah satunya Yang digunakan Material titanium dioxide Atau material-material lainnya Ketika dia Ukurannya lebih kecil Dia itu Otomatis kan memiliki Luas permukaan yang besar Tuh mas Nah Ketika memiliki Luas permukaan yang besar itu Maka meningkatkan Proses absorbansi Kepada Efisiensi Dari solar cell tersebut Itu dalam bidang solar cell Atau lagi Ada lagi Aplikasinya Bagian Kincir angin Nah kalau Kincir angin itu Biasanya Pada bagian Turbin Turbin itu kan Salah satu Kalau kita bisa bilang Dalam kincir angin itu Salah satu penyokong Nomor dua Setelah generator Untuk menggerakkan Sebuah kincir angin Nah Disitu Turbin kita bisa Memanipulasi Di bagian Kompositnya Kalau teman-teman bisa Mengembangkan Kalau teman-teman Mempelajari Lebih baik Alangkah lebih baiknya Ketika Mempelajari teknologi nano Untuk turbin itu Menggunakan Bahan-bahan yang ada di Indonesia Seperti dari jeremi Atau bahan-bahan Biologi Bahan-bahan organik lainnya Terus Ada lagi Yang sekarang lagi Booming itu Yaitu Energi storage Nah Energi storage ini unik mas Kenapa unik Teknologi nano disini Karena energi storage itu Perlu kita ketahui Ketika Energi terbarukan ini kan Udah ada banyak nih Ada solar cell Terus apa lagi mas Solar cell Macem-macem sih Kicir angin Terus Mikrobio full cell Iya Ada hidro Hidro juga Mikro hidro Nah terus ada Yang sekarang baru lagi tuh Ada namanya Oto elektro semikal Itu Solar cell Digabung sama elektrolisis Dan sebagainya Nah Itu tuh Kan Banyak tuh Terus airnya Di hybrid Untuk meningkatkan efisiensinya Jadi Energinya gede banget Tapi kelemahannya dimana Ketika Dalam Pengisian energi itu Ketika Listrik Dihasilkan Dalam jumlah besar Baterai yang disimpan itu Tidak bisa Menahan Listrik yang diisi Jadi ketika Misalnya ada badai itu Kalau misalnya kita pakai Kincir angin Ada badai gede banget itu Hasilnya kan sampai Puluhan ribu volt Tapi banyak terbuang Karena kenapa Baterainya tuh udah penuh Area meledak Baterainya Dan rusak Teknologi nanonya tuh Mainnya di energy storage Yaitu disebut dengan Super kapasitor Tau gak mas Super kapasitor tuh apa? Amas dikit tau mas Saya bilang gue bukan Necater jadi aku kurang tau Jadi Kan Energy storage tuh ada dua tuh Namanya Baterai sama Kapasitor Kalau baterai tuh punya Karakteristik Dia itu Rapat dayanya Apa Rapat dayanya besar Tapi rapat Energinya tinggi Jadi bisa dibilang Dia itu bisa Nyimpan Energi rendah Tapi dalam waktu lama Nah terus ada lagi Energi Penyimpan namanya Kapasitor Dia bisa nyimpan Energi besar Tapi Buangnya cepet Itu kan kapasitor Iya kan mas? Betul Ada lagi Namanya super kapasitor Dia punya karakteristik Karakteristik Rapat energinya tinggi Rapat dayanya juga tinggi Jadi bisa dibilang Dia itu bisa Menyimpan energi gede Dalam waktu yang lama Terus dia punya Karakteristik Fast charge Coba bayangin Ketika ada badai Terus Hasilnya puluhan ribu volt Langsung disimpan Kedalam super kapasitor Nah super kapasitor itu Kok bisa kayak gitu Kenapa sih? Karena di dalam super kapasitor Ada teknologi nano Yang disebut dengan Karbon nanutup Atau material-material nano Seperti sumber konduktor lainnya Seperti itu mas Bagian Wah Menarik banget ya Ternyata Ternyata Sudah ada ya Pengembangan storage Yang sebegitu hebatnya ya Ya Dulu itu saya Soalnya dulu Aku juga Kayak melakukan penelitian Tapi kan dari Turbin air Eh Turbin air Betul Tapi ditaruh di laut Kemudian di storage Disimpan ya Di war storage Tapi ukurannya itu Pengennya kecil Gitu Baterainya Ya Kapasitor atau baterainya Pengennya kecil Tapi Waktu itu Banyak yang bilang Wah itu kayaknya masih impossible Kalau misalnya mau Penyimpanan dayanya itu Tempat penyimpanan dayanya itu Kecil Katanya kayak gitu Berarti kalau sekarang Sudah ada nih mas Ya sudah ada Namanya teknologi super kapasitor Jadi Kalau mas temen Bisa lihat itu Gedenya itu seperti Ibu jari Sebesar ibu jari Yang super kapasitor itu Nah tapi karakteristik Untuk charge nya itu Sama nyimpan energinya Bisa tinggi Super kapasitor Bisa juga Menarik ya Berarti sudah Sudah ada yang kembangkan Kenapa? Dulu tidak Lihat teknologinya Bukan Teknologinya Aku lupa Soalnya Bagian kapasitornya Bagian penyimpan dayanya Bukan aku Aku bagian yang Menurus turbinnya Soalnya dulu Teknologi Teknologi Pembangkit listrik Selaga air Tidal bukan Tipenya Tidal Tidal Oh Tidal Oh iya Waktu itu Dikerja sama Sama salah satu Perusahaan Di bawah BUMN Soalnya Mantap ya Ya gak sih Abis itu Soalnya aku keluar dari Keluar dari Perusahaan itu Soalnya Soalnya aku merasa Pesimis Waktu itu S2 mas Enggak Itu dulu Waktu S1 Oh iya Soalnya waktu itu Udah sempet diterapin Di Bali kan Di Laut Bali Waktu itu Terus Banyak yang Wah kayaknya Masih belum bisa nih Kalau misalnya Nyimpen daya Apa namanya Di kapasitas Tempat wadahnya Yang kecil Kemungkinannya Tempatnya gede Makanya waktu itu Udah pesimis lah Iya Seperti itu Oke mas Ini mungkin Pertanyaan yang Sudah masuk lagi ya Pertanyaannya adalah Bagaimana Cara bergabung Dengan komunitas Masyarakat Nano Indonesia Eh masyarakat Nano Indonesia Komunitas Nano World Indonesia Bagaimana Cara bergabungnya Siapa aja Yang boleh Bergabung Untuk syaratnya Apa aja Syaratnya ya Untuk masuk ke Nano World Indonesia Yang pertama itu Pasti ada Offline nya mas Yang pertama itu Harus mengerti Standarisasi Nano dulu Standarisasi Nano itu Apa ya Standarisasi Pengetahuan Nano Biasanya itu Teman-teman harus Gabung dulu Ke Nano Club Yang ada Di universitasnya Untuk mengetahui Standarisasi Nano Apa itu Standarisasi Nano Jadi standarisasi Nano itu Intinya Yang pertama Kita mengenal Setidaknya Mengenal Apa sih itu Teknologi Nano itu Setelah kita Mengerti teknologi Nano Mulai cara Apa itu Teknologi Nano Metodenya Seperti apa Pembuatannya Terus bagaimana Cara Mengetahui Itu Nano Apa Enggak Nah Setelah kita Mengetahui Teknologi Nano Baru kita bisa Benar-benar Masuk ke Nano Club Di Indonesia Itu Di Nano Club Di tiap Universitasnya Terus Gimana Cara Masuk Nano Indonesia Nah Itu Biasanya kita Mengadakan Oprex Setahun sekali Nah Setiap Pengurusan itu Di situ Nanti kita Akan ada seleksi Kita melihat Juga dari Riwayat Penelitian Anunya Dan Riwayat Organisasinya Begitu Mas Oh Begitu Jadi memang Ada tahap Tahapannya Dulu Ya Ya Ada tahap Tahapannya Mas Mas Alvin Ada pertanyaan Lagi Ini dari Ini dari Group WhatsApp Ya Namanya Zair Doah Ismail Dari Universitas Muhammad Yang Dari Jurusan Yang Menghukum Sehat Masyarakat Pertanyaannya Dalam Pemberdayaan Teknologi Yang Benar-benar Diprioritaskan Dalam Aspek Kebutuhan Real Masyarakat Dan Diutamakan Pemerintah Seperti Apa Baik Terima kasih Halo Mas Zainuri Doahyu Teknologi Apa Yang Harus Benar-benar Diprioritaskan Dalam Kebutuhan Real Masyarakat Yang Di Indonesia Banyak Ya Mas Kalau Menurut Mas Wisnu Juga Banyak Kalau Misalnya Yang Banyak 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 Setuju 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 Bisa Kalau Menurut Saya Pertanian Yang Pertama Jadi Teknologi Pertanian Itu Dalam Sekarang Lagi Dikembangan Sama Teman Saya Kemarin Kebetulan Desen Saya Sedang Mengembangkan Teknologi Nanosilika Pupuk Nanosilika Jadi Ketika Secara Secara Teori Ketika Pupuk Itu Berukuran Nano Dia Lebih Mudah Diserap Oleh Tubuhan Nah Pupuk Nanosilika Ini Sudah Dijual Dan Sudah Diimplementasikan Ke Beberapa Daerah-daerah Seperti Demak Magelang Pekalongan Pekalongan Terus Temanggung Dan Sebagian Daerah Semarang Di Itu Biasanya Kalau Hasilnya Itu Misalnya Tujuk Wintal Itu Bisa Sampai Satu ton Jadi Peningkatannya Itu Bisa Meningkat Sekali Di Sisi Lain Karena Silikanya Karena Silika Adalah Bagian Yang Paling Dibutuhkan Tumbuhan Dia Juga Memenguatkan Bagian Tapis Bagian Tumbuhan Sehingga Dia Terhindar Dari Yang Namanya Wabah Weng Jadi Kalau Bisa Dibilang Wengnya Kalau Nggigit Daunnya Itu Nggiginya Nggak Kuat Karena Terlapis Oleh Silika Seperti Itu Kalau Yang Di Bagian Pertanian Apalagi Mas Yang Perlu Dikembangin Lagi Risetnya Di Indonesia Banyak Sekali Banyak Kalau Aku Mikirnya Malah Perairan Karena Indonesia Kan Selain Negara Agraris Juga Negara Maritim Ya Seperti Itu Nah Di Perairan Itu Untuk Bagian Perbatasan Kita Juga Bisa Mengembangkan Drone Drone Itu Lagi Lagi Saat Ini Drone Kalau Kalau Nggak Setelah Itu Cuma 15 Menit Ya Mas Paling Lama Ya Oh Ya Baterai Yang Bisa 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 15 Menit Kita Bisa Aplikasikan Lagi Superkapasitor Untuk Drone Tersebut Nah Macem-macem lah Kalau Misalnya Yang penting Itu Mana Kalau Tanyanya Ke Orang Pertanian Pasti Jawabnya Yang penting Pertanian Kalau Kepertanakan Yang penting Pertanakan Sedut padangnya Soal Bermeda Beda Seperti Itu Ya Betul Banget Jadi Memang Kalau Misalnya Ditanyakan Teknologi Apa Sebetulnya Semua Orang Atau Semua Scientist Pasti Berjawab Berdasarkan Bidangnya Mungkin Bidangnya Masing-masing Tentu Saja Mas Betul Soalnya Kan Mereka Juga Punya Urgensinya Masing-masing Kan Ya Memiliki Urgensi Penelitian Masing-masing Oke Kemudian Ada Pertanyaan Lagi Nggak Dari Oh Dari Grup Sudah Tidak Ada Pertanyaan Berikutnya Dari Oh Ya Disini Rencana Program Kerja Kedepan Seperti Apa Mas Halo Mas Afin Mas Itu Ya Kalau Masih Saya Apa Saya Tutup-tutup Biar Bumbastis Yang Jelas Kita Ini Akan Mengembangkan Lagi Meng Fungsional Apa Ya Mengoptimalkan Lagi Dari Kuliah Online Seperti Ini Kita Mengadakan Kerjasama Seperti PT Jadi Kuliah Online Bisa Serasa Lebih Hidup Terus Kita Mulai Mengadakan Kolaborasi Riset Antara Universitas Kita Mulai Bangunkan Kembali Karena Menurut Pandangan Saya Bahwa Sebuah Negara Itu Maju Penelitiannya Itu Tergantung Dari Subang Asih Publikasi Publikasi Penelitian Setiap Para Penelitian Di Indonesia Ini Sendiri Dalam Bidang Subang Asih Penelitian Halo Tentang Apa Subang Asih Penelitian Di Indonesia Itu Kan Bisa Kita Lihat Bahwa Kalau Kita Golong Rendah Kan Ya Betul Ya Betul Kan Disinilah Rencana Saya Paling Dekat Menghidupkan Kembali Kolaborasi Riset Antara Universitas Seperti Itu Jadi Misalnya Antara Undip UGM Dan Sebagainya Terus Mas Ya Sudah Itu Sudah Sudah Ya Memang Kalau Misalnya Publikasi Itu Memang Penting Ya Karena Di Indonesia Ini Masih Bisa Dibilang Masih Miskin Untuk Publikasi Jurnal Ilmiah Semacam Segitu Ya Mas Ya Sebetulnya Kalau Menurut Menurut Aku Sebetulnya Orang Indonesia Banyak Scientis Atau Orang Yang Bisa Mengeluarkan Jurnal Ilmiah Karena Kalau Menurut Aku Banyak Banyak Orang Pinter Atau Orang Cerdas Di Indonesia Untuk Bidang Sains Cuman Permasalahannya Adalah Kadang-kadang Yang jadi Pendala Adalah Masalah Bahasa Ya Mas Oh Ya Bahasa Nah Disini Ya Letak Kolaborasinya Misalnya Undip Sama UGM Kita Melakukan Penelitian Misalnya Karakterisasinya Di Kolaborasi Gitu Jadi Gak Cuman Gak Cuman Masalah Mikirin Penelitian Atau Bagaimana Ngelarin Jurnal Ininya Tapi Bagaimana Menulis Artikel Juga Seperti Seperti Mas Ferry Nanti Jelaskan Kali Ya Nanti Jelaskan Mas Ferry Lebih Lanjut Oke Mas Alvin Ini Sudah Di Penghujung Ada Pertanyaan Terakhir Juga Bisa Memberikan Pesan Buat Sobat PPI Yang Lagi Mendengarkan Radio PPI Dunia Pesan Pesan Untuk Sobat Sobat PPI Yang Di Seluruh Dunia Iya Mas Atau Radio PPI Nah Ini Buat Seluruh Dunia Karena Yang dengarnya Seluruh Dunia Aduh Baiklah Untuk Teman PPI PPI Adalah Perkumpulan Telah Ajar Para Sendikiawan Sendikiawan Yang Di Seluruh Indonesia Yang Bergabung Di Tiap Wilayah Masing Masing Hadapan Saya Untuk Pesan Pesannya Itu Kembalilah Ke Indonesia Tolong Bantu Bersama Untuk Memajukan Indonesia Ya Syukur Kalau Bisa Berkaryalah Untuk Negerilah Ini Kalau Apa Mimpinya Kegedean Ya Kalau Bisa Kegedean Ya Setidaknya Berikanlah Tulisan Tulisan Yang Bisa Membangun Indonesia Kalau Misalnya Masih Tidak Bisa Bisa Sharing Sharing Untuk Teman Teman Yang Di Indonesia Yang Belum Bisa Belajar Keluar Negeri Dan Syukur Semoga Nanti Indonesia Bisa Kita Tidak Perlu Untuk Keluar Negeri Untuk Belajar Ilmu Teknologi Atau Mungkin Orang Luar Negeri Yang Perlu Belajar Ke Negeri Kita Seperti Itu Wah Gila Pesannya Mantep Banget Ya Dasyat Jadi Harapannya Tujuannya Supaya Indonesia Bisa Semakin Maju Gak Cuma Di Bidang Bidang Lain Tapi Juga Di Bidang Sains Ini Dan Harapannya Juga Banyak Mahasiswa Yang Sudah Di Luar Juga Bisa Berbagi Cerita Atau Sharing Tentang Bagaimana Berkuliah Di Luar Terus Ilmu Apa Yang Didapat Ya Mas Ya Betul Oke Mas Mas Terima kasih Banget Sudah Mau Bergabung Bersama Kita Di Radio PP Dunia Dan Harapannya Juga Untuk Nanoworld Indonesia Semakin Maju Semoga Nanoworld Indonesia Ini Bisa Bisa Menarik Banyak Peneliti Maupun Masih Suam-siswa Yang Masih Berkuliah Untuk Bisa Terus Membangkitkan Semangat Mereka Dalam Meneliti Teknologi Nano Karena kan Teknologi Nano Ini kan Hampir Di Semua Negara Juga Sudah Mengembangkan Jadi Harapan NWI Ini Tidak Berhenti Hanya Di Situ Tetapi Bisa Merekrut Orang-orang Hebat Di Indonesia Dan Indonesia Bisa Semakin Maju Seperti Begitu Amin Amin Oke Terima kasih Banyak Buat Mas Alvin Dan Setelah Ini Ada Mas Ferry Anggoro Yang Akan Menyampaikan Tentang Scientific Writing Jadi Ini Bisa Berkaitan Tentang Penelitian Tentang NWI Bagaimana Mereka Juga Pengen Mempublikasikan Karya Ilmiah Dan Ini Ada Mas Ferry Anggoro Yang Akan Menyampaikan Bagaimana Menulis Science Atau Jurnal In Dengan Baik Oke Mas Ferry Anggoro Siap Ya Mas Siap Oke Setelah Ini Mas Ferry Anggoro Akan Menyampaikan Tentang Scientific Writing Tapi Sebelumnya Sobat Service No Akan Memunturkan Lagu Dulu Dari Barili Kumahua Project Judulnya Adalah Mati Saja So Stay Tune Di www.radioppdunia.org Radio PP Dunia Suara Anak Bangsa Satu Cinta Satu Indonesia Oke Kembali Bersama Sobasyar Wisnu Di www.radioppdunia.org Radio PP Dunia Suara Anak Bangsa Satu Cinta Satu Indonesia Sekarang Masih Bersama Sobat Service Dari Leicester United Kingdom Dan Sekarang Sesi Masuk Ke Mas Ferry Anggoro Yang Akan Menyampaikan Tentang Scientific Writing Halo Mas Ferry Mas Ferry Loh Kok Menghilang Mas Ferry Oh mahasiswa tua alias mahasiswa S3, jadi udah cukup banyak mengalami jatuh bangun kehidupan kampus. Sekarang kebetulan saya lagi di Sweden, saya kuliah di Chalmers University. Penelitian saya untuk S3 ini kebetulan bidangnya sama kayak Mas Alvin tadi, menurut teknologi, tapi juga lebih banyak masuk ke dunia material lah. Nah, kegiatan saya sehari-hari ya ngampus aja sama main-main sama anak saya yang masih kecil. Segitu aja kali ya. Kalau udah tau background Mas ini dong, Mas Perry, dulu S1, S2, dimana aja? Saya dulu S1-nya itu di Singapura dulu, di NTU, di Nanyang Technologi University, tapi dulu jurusannya saya elektro dulu, saya. Jadi dulu sempat kena arus ini, ikut apa? Arus elektro kan, kalau orang-orang bilang kan dulu jurusan sejuta umat ya, karena kegiatannya paling keren kan, jadi saya ikut aja dulu. Tapi ternyata di akhir S1 kok kayaknya minat saya nggak kesana ya, makanya akhirnya saya lebih masuk ke dunia sains, akhirnya ke material. Terus saya sempat kerja satu tahun di Singapura juga di institut penelitian mereka. Kemudian lanjut, saya ambil S2, lalu lewat program Erasmus Mundus, langsung ke Eropa, langsung ambil nanoscience dan nanoteknologi gitu. Setelah lulus S2, sempat kerja sebentar di Sweden, itu juga kerjanya kerja riset, dan akhirnya lanjut lagi S3 tahun 2014 awal. Jadi saya S3-nya juga masih anget-anget lah, masih baru dua tahun kok. Jadi masih panjang perjalanannya. Jadi udah lumayan. Kenapa? Kalau S3 di Sweden itu berapa lama mas? Kalau di Sweden sebenarnya sama aja kayak yang lain, empat tahun, tapi di sini bisa maksimal lima tahun boleh, kalau dengan mengajar gitu loh. Jadi secara normal sih empat tahun aja, nggak ada yang beda sama yang lain. Mungkin kalau di beberapa negara kan ada juga yang tiga tahun ya, seperti Inggris, tapi di Sweden ini kok standar aja, empat tahun sama kayak negara-negara di Asia juga dan di Eropa kebanyakan. Oke, Mas Ferry, tanya-tanya dulu nih ya. Sejak kapan sih Mas Ferry itu mulai menyukai dunia menulis? Pertanyaannya ini menohok sekali ya. Sejak kapan saya suka menulis? Sebenarnya kalau ditanyanya begitu, sampai sekarang saya juga masih coba untuk bisa suka sama menulis gitu. Jadi menulis... Menulis juga bukan hobi, menulis juga bukan kesukaan saya, tapi itu konsekuensi dari profesi gitu kan. Apalagi kalau tadi udah sempat ngomong Mas Alvin juga tentang penelitian dan segala macem. Penelitian itu penting, tapi harus ditutup juga dengan hal yang penting yaitu menulis gitu. Jadi penelitian itu bisa dibilang belum selesai lah kalau belum ditulis. Jadi harus ada yang dilaporkan, harus ada yang bisa dibaca orang lain. Nah, karena kebetulan saya S3, dan salah satu teman-teman tau lah ya, syarat lulusan S3 itu kan kita bikin paper segala macem. Jadi harus menulis. Dan ternyata memang menulis itu, walaupun sekarang saya lagi coba menyukai, tapi memang karena prosesnya ternyata menarik. Bisa dibilang puas gitu loh. Jadi kalau pertanyaannya sejak kapan saya suka menulis, saya nggak masih mencoba menyukai menulis, tapi perlu diingat ketika saya selesai menulis sebuah paper, ternyata emang rasanya itu puas gitu loh. Jadi memang ada kesenangan tersendiri ketika itu terjadi. Jadi emang bukan hal yang perlu ditakuti lah sebenarnya. Jadi ternyata kalau setelah proses itu selesai, ternyata emang bener-bener bisa. Kita bisa percaya kalau ada orang suka menulis paper, saya bisa percaya. Dan mungkin nanti saya bisa merah itu mungkin setelah lulus PhD. Jadi kita lihat saja nanti. Oke, kemudian pengalaman apa aja yang Mas Ferry alami sama publikasi ilmiah? Pengalaman ya, saya sebenarnya kalau menulis itu kan prosesnya panjang ya. Maksudnya kita semua S1 kan setelah secara lulusan kan biasanya harus menulis skripsi gitu kan. Jadi sebenarnya sudah ada proses kita dari sejaknya S1. Kita harus menulis skripsi, hasil penelitian kita yang original kan, maksudnya sudah bukan nulis report lagi yang misalkan bisa ambil comot sana-comot sini, ambil wikipedia, benar-benar harus pemikiran kita, eksperimen kita, dan segala macem. Jadi pengalaman sudah panjang sekali, mulai dari skripsi, kemudian terus S2 saya juga skripsi lagi, dan kemudian S3 sekarang, kemarin saya juga sempat sudah ada sidang di sini di Sweden, dan namanya sidang tengah PhD, harus menulis lagi tesis, dan kemudian karena saya sudah PhD, saya sudah menerbakan beberapa paper-paper juga. Jadi pengalaman sudah cukup banyak, dan bisa dibilang levelnya sudah mulai ini, sudah mulai variasi lah, mulai dari level yang cuma, cuma saya kasih tanda kutipnya, cuma skripsi, sampai level yang sudah serius, menerbitkan paper yang dibaca orang lain, direview, diterbitkan di internet, orang lain bisa baca, dan orang lain bisa kritisi, segala macem gitu loh. Jadi pengalaman sudah cukup banyak lah, dan menarik, jadi mudah-mudahan apa yang saya bisa sharing sesuatu lah di sesi ini, mudah-mudahan nanti Mas Wisnu. Betul, betul, betul. Terus, kalau untuk Mas Ferry sendiri kan jelas ya, kalau menulis karya publikasi ilmiah, atau karya ilmiah sendiri itu kan, karena, kalau sekarang ini, karena PhD, memang harus menulis gitu ya Mas ya? Tuntutan pekerjaan, betul. Iya, tuntutan pekerjaan. Nah, ada yang, apa pertanyaannya itu, apa pentingnya penelitian harus menjadi paper? Nah, ini penting sekali sebenarnya ini. Penelitian itu kan apa sih harus ditulis gitu loh. Mungkin kita bisa, bisa lihat sejarah dulu ya, maksudnya, kita ini sekarang suka kagum, misalkan dengan bangunan-bangunan yang pernah dibangun, entah berapa ribu tahun lalu, misalkan piramid lah. Piramida, atau legendel Gede Atlantis, atau, candi-candi Borobudur, atau misal bangunan di Petra, mereka bisa, bisa membangun teknologi, presisinya tepat, bangunan-bangunan di Atena, segala macem kan, maksudnya geometrinya tepat, segala macem. Tapi sekarang pertanyaannya, kok mereka bisa ngelakuin itu gitu loh. Ternyata ada, apa, ada gap, yang terjadi gitu loh. Jadi, ada putusnya ilmu gitu loh. Mereka, jadi sebenarnya zaman dahulu, yang kita bisa percaya, orang-orang zaman dahulu udah pinter, udah bisa mengembangkan teknologi, udah bisa mengembangkan sains, sampai mereka bisa bikin, teknologi-teknologi yang bahkan, kalau kita lihat sekarang di dokumentari, kayaknya, ini mungkin dibantu alien, atau dibantu, jin, atau segala macem kan. Nggak mungkin orang zaman dahulu bisa kayak gini. Itu kan menurut kita, padahal mungkin, perkembangan teknologi zaman dahulu itu sudah sangat, wah, sayangnya, tidak ditulis. Nah, jadi ketika teknologi tidak ditulis, ketika kebudayaannya mati, ketika peradabannya mati, maka teknologinya mati bersama mereka gitu loh. Itulah pentingnya, kita harus menulis. Jadi, misalkan dulu, di Yunani, udah, teknologinya udah wow lah, udah hebat banget. Tapi sayangnya mereka mungkin ditulis, tapi untuk bahasa lokal, tidak disebar-sebar, karena yang lain. Jadi ketika mereka mati, kena bencana alam, itu hilang dari semua mereka. Jadi emang, penelitian harus ditulis untuk menjaga progres kita di dunia sains, sehingga kita tidak jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi gitu loh. Kan sekarang kelihatan lah ya mas, yang maksudnya, seseorang menemukan, misalkan, kalau racun itu mematikan gitu loh, dia minum racun mati, orang tahu bisa ditulis gitu loh. Jadi nanti gak perlu, di belahan dunia lain, orang nyoba lagi tuh racun. Kan sekarang udah tahu, udah pernah nulis nih, racun ini ternyata bikin mati gitu loh. Itu ekstrimnya begitu. Tapi ternyata, teknologi itu harus ditulis, jadi biar orang lain udah melakukan hal yang sama dua kali, jadi kita bisa terus maju. Oh, si dia udah ngelakuin A nih, ngapain kita ngelakuin A lagi? kita lakuin B lah yang lain gitu loh. Jadi pelan-pelan, tapi pasti sejak tahun 1700-1500-an, ketika akhirnya ilmu pengetahuan ditulis, akhirnya kita bisa maju terus nih, gak pernah jatuh lagi, mundur lagi. Bahkan sekarang, kalau pernah nonton film Independence Day misalnya, pernah ya dulu ya, aku masih kecil. Yang dulu tapi, yang sekarang mah jelek katanya. Ketika dunia mau dihantam sama meteor gitu kan, atau alien, makanya pertama kali mereka selamat, karena itu scientist-nya dan segala macem, dan karena udah scientist, ketika dunia ini hancur, kita gak perlu urang dari awal, karena semua penemuan kita sudah ditulis, sudah didokumentasikan di dalam paper-paper gitu misalnya. Jadi kita gak perlu nyari tahu lagi, kalau geometri itu apa sih, algoritma itu apa sih, dan segala macem gitu. Dapat kan mas, esensinya, maksudnya penulis itu ditulis, untuk menjaga kita biar terus maju, jadi kita gak diulang lagi, gak diulang lagi. Jadi ketika saya udah menemukan gitu ya. Betul, jadi biar bisa diteruskan ke masa depan, ke sesama kita dalam satu waktu gitu. Jadi kalau gak ditulis, bahaya. Kalau gak ditulis pengetahuan kita, pengetahuan kita orangnya mati, maka pengetahuannya mati, dunia kita harus diulang dari awal lagi. Jadi emang itu urgensi kita harus menulis. Dan di situ juga urgensi kita, sebagai peneliti sekarang, yang harus menulis terus. Biar bisa dipakai orang lain, biar bisa dibaca orang lain, yang dimanfaatkan orang lain. Begitu, Mas Awisno. Jadi sudah jelas ya, terjawab ya, kenapa pentingnya, apa pentingnya penelitian harus menjadi paper? Jadi penting sekali, kenapa penelitian harus menjadi paper? Ini beda lagi, kalau penelitian harus dituliskan, sebenarnya untuk dokumentasi. Tapi kalau kita udah ngomong paper, definisi paper itu kan sebenarnya, hasil penelitian kita, yang sudah direview orang lain, dan diterbitkan di sebuah jurnal. Jadi disinilah pentingnya review. Jadi penelitian kita, kalau sudah masuk review, baru bisa dibilang review paper lah istilahnya, atau paper yang sudah direview. Review ini sistem juga yang dikembangkan oleh dunia sains dan teknologi ini, untuk menjamin kalau penelitian kita itu valid. Jadi kita bisa dong, saya bisa tulis penelitian, wah saya mengalami penelitian, itu saya tulis sendiri, tapi seorang lain nggak bisa review. Jadi sejati saya cuma klaim sepihak saja. Wah saya menemukan energi, perbarukan, super efektif, dan segala macam. Tapi kalau orang lain nggak review, siapa yang bisa klarifikasi kan? Disinilah pentingnya ada paper, karena paper itu orang lain harus mereview secara objektif. Dan yang mereview itu pasti expert di bidangnya. Jadi ketika ada yang aneh, ketika ada yang kurang, pas mereka bisa kritisi itu. Mungkin diingat juga dulu di Indonesia, pernah ada kasus heboh penemuan blue energy. Bahkan sampai saat itu, ikut turun tangan sampai menyamperin orangnya. Kan hal-hal seperti ini sebenarnya sepele. Maksudnya, kalau memang dia punya penemuan, ya dikasih ke orang untuk direview bener atau nggak. Kalau cuma klaim sepihaknya, saya juga bisa klaim. Saya juga bisa, saya klaim menemukan mesin waktu. Percaya nggak, Mas Wisdom? Kalau nggak direview, yang kita nggak tahu. Kalau nggak ada yang saksinya, kalau nggak ada yang mereview, ya ngapain orang percaya. Jadi itulah pentingnya paper. Ada orang lain yang bisa objektif, mereview paper kita, apakah benar sudah valid. Apakah langkah-langkahnya sudah tepat. Jadi benar-benar yang keluar, dimasuk jurnal itu benar-benar hasil-hasil penelitian yang bisa dibilang bertanggung jawab. Dan bisa dipertanggung jawabkan hasilnya. Oke, jadi gitu ya tentang apa yang pentingnya penelitian yang harus menjadi paper ya. Betul. Oke, Mas Ferry masih bertahan di sini ya? Yup, siap. Oke, habis gini Sobat Syarwisno akan putrakan dulu lagu Buat Sobat TVI Dunia. Habis gini masih bahas tentang scientific writing, bagaimana penulisan, terus baiknya seperti apa, nanti semua akan ditanyakan ke Mas Ferry, semoga Mas Ferry bisa menjawab dengan, supaya mudah dipahami oleh Sobat TVI Dunia. Oke, setelah ini Sobat Syarwisno akan putrakan dulu lagu dari Coldplay, judulnya Him for the Weekend. So, enjoy the song. Ya, masih kembali bersama Sobat Syarwisno di www.radioppidunia.org, radioppidunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Masih bersama dengan Sobat Syarwisno di radioppidunia dari kota Leicester, United Kingdom, dan ditemani dengan Mas Ferry Anggoro dari Sweden, dari Chalmers University. Mas Ferry? Yup. Oke, lanjut ya Mas ya? Yup. Ini kebetulan pertanyaannya ada yang hampir-hampir sama sama yang di listnya radio nih. Pertanyaannya itu, oh, di ini, dari checkbox ya. Di checkbox itu ada yang nanya, tips-tips untuk penulisan artikel di jurnal ini ya, bagaimana agar bisa menghasilkan tulisan yang berkualitas, dan paper atau artikel kita gampang diterima di mana-mana, baik di publikasi scientific.net, direct science, atau Springerlink, dan antara tiga publikasi besar itu mana yang paling bagus? Maaf Mas Fisnu, putus-putus Mas Fisnu. Bisa diulang lagi. Oke, pertanyaannya itu, gini, lebih ini ya, sempit aja deh, hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam menulis paper atau karya ilmiah? Betul. Itu dulu aja? Ya, itu dulu aja. Yang penting pertama memang, penelitian itu harus selesai dulu ya. Jadi, sebelum menulis, langkah pertama itu penelitian harus sudah selesai gitu loh. Kita sendiri sudah yakin, kalau ini sudah siap, sudah komplit, bukan setengah-setengah hasil gitu loh. Ah, setengah, belum selesai tapi kayaknya, tapi udahlah, kumpulin aja atau tulis aja gitu loh. Jadi, kita sendiri harus sudah yakin, sudah pede. Jadi, bagaimana kita bisa ngeyakin orang lain, kalau kita sendiri aja masih agak ragu-ragu, ini selesai apa enggak ya, apa cuma gara-gara diburu waktu, diburu deadline gitu. Jadi, kita sendiri harus sudah pede, kalau penelitian itu sudah selesai gitu. Maka, setelah itu, tinggal ditulis. Nah, sekarang penulisan ini, sebenarnya menulis itu sama kayak skill-skill yang lain, kayak dia harus selalu diasah gitu ya. Tapi, emang, intinya adalah kita bisa membawakan, menuliskan secara jelas, itu yang sudah pasti, dan secara runut gitu aja. Dan semua data-data yang kita mau berikan, itu benar-benar direpresentasikan dengan baik gitu. Kan, kalau paper-paper itu kan terdiri dari gambar-gambar ya. Jadi, dari penelitian kita, misalkan kita udah penelitian inskripsi 6 bulan. Dari 6 bulan itu, mungkin kalau ditulis inskripsi, bisa jadi cuma, bisa jadi 50 halaman, 60 halaman gitu. Tapi, kalau untuk paper kan, orang baca paper itu harus cepat ya. Jadi, benar-benar kita harus bisa meringkas, mana sih yang benar-benar data, yang benar-benar harus dikasih lihat gitu loh. Jadi, mungkin dari 60 halaman ini, dari berapa puluh gambar, kita harus bisa pilih gambar 4 atau 5 aja gitu loh, yang harus direpresentasikan. Ini gambarnya, ini gambarnya, ini gambarnya, ini gambarnya. Nah, dari situ kita bisa urut, bisa runut sebuah cerita tuh. Misalkan, kenapa sih kita memulai penelitian ini gitu loh. Jadi, semua itu benar-benar kayak storytelling lah. Kita bercerita gitu loh. Kenapa problem ini ada, terus orang lain sudah melakukan apa, dan kenapa penelitian kita itu bisa mengisi gap-nya gitu kan. Dari situ kita tulis, kita mulai dengan gambar pertama, di gambar pertama ini, kita mendapatkan I, mendapatkan itu, dan harus ada flow-nya. Jadi, di gambar ke-1, ke-2, itu nyambung gitu loh. Gambar ke-2, ke-3, terus nyambung. Jadi, benar-benar kayak baca cerita lah. Dan di akhir ditutup dengan punchline-nya yang keren gitu loh. Maksudnya, istilahnya, ya kita bisa menyimpulkan dari semua data ini, kalau A itu adalah B misalnya, dan segala macam. Sebenarnya kalau bisa, juga mengasih implikasi kenapa penelitian ini bisa dibilang penting lah. Jadi, jangan cuma ngasih di akhir, dikasih ngambang gitu loh. Jadi, kita sendiri nggak bisa ngasih implikasi, kenapa sih orang harus baca ini, kenapa sih orang harus mengimplementasikan ini. Jadi, kita sendiri harus pede dan harus itu. Tapi, memang menulis itu butuh latihan. Dan ini bukan cuma masalah flow, bukan cuma masalah konten. Tapi, yang paling penting, apalagi kalau targetnya internasional ya, bahasa Inggris harus dijaga. Jadi, jangan pernah ragu, jangan pernah, apa namanya, jangan pernah khawatir, kalau kita menghabiskan banyak waktu, untuk benar-benar ngecek lagi bahasa Inggrisnya gitu loh. Jadi, ibaratnya gini, gimana ya? Sayang, kalau kita udah ngelakukan penelitian panjang, tapi produk akhirnya bahkan kita sendiri nggak puas gitu loh. Kita harus benar-benar puas, sampai akhirnya kita berani kasih ini ke orang lain. Jadi, bahasa Inggris itu dipoles terus, sering-sering baca, terutama materi-materi paper yang berhubungan dengan topik kita, karena nanti di sana kita bakal dapat banyak kata-kata, kosa-kata yang sering digunakan orang lain gitu loh. Kan kita ini bukan orang Inggris ya, jadi banyak kata-kata yang kita nggak pernah denger, tapi kok orang lain sering pakai dan kelihatannya bagus. Dan itu salah satu tips juga sih. Jadi, kalau baca paper ada kata yang bagus, dicatat di kertas, satu kertas khusus. Nanti sering baca paper, lama-lama kata-kata itu jadi banyak tuh. Dan akhirnya bahasa Inggris kita kayak bahasa Inggris expert lah bisa dibilang. Dan itu memang menarik. Jadi, kelihatan kita ngasih effort lebih untuk nulis. Jadi, emang harus benar-benar diperhatikan ya menulis itu ya. Maksudnya, menulis ini dan jangan khawatir ya, maksudnya jangan kira menulis paper yang 5-6 halaman itu cepat gitu. Ah, cuma 5-6 halaman paling seminggu jadi. Oh, jangan salah. Saya bahkan sampai stage sekarang saya udah menulis beberapa paper, saya bisa paling cepat. Paling cepat aja 2 minggu selesai. Paling cepat ya. Jadi, normalnya ya di atas 2 minggu lah, sebulan kadang-kadang baru selesai gitu loh. Jadi, jangan pernah takut kalau emang ternyata prosesnya itu mengambil banyak waktu. Jadi, jangan pernah ter-pressure duluan. Jadi, emang harus siap kalau emang prosesnya ini bakal panjang, agak-agak menyakitkan. Belum lagi nanti, nanti kita bahas mungkin ya bagaimana sih proses paper itu disubmit dan segala macem. Jadi, yang mau nulis itu harus dipersiapkan baik-baik. Mulai dari alur, runut, kita pilih data yang terbaik yang mau kita sampaikan. Dan juga bahasa itu yang paling penting. Itu aja mungkin tips yang paling ringkasnya lah. Tips paling ringkas. Ya, soalnya kalau ngomongin bahasa, emang bahkan orang Inggris sendiri yang biasa menulis aja, mereka masih harus review berkali-kali ya. Sampai ada profit-nya segala ya. Karena susahnya itu bukan karena... Bener, orang Inggris juga susah. Karena emang yang susahnya itu bukan menuliskan bahasa Inggris yang bagus gitu. Tapi, bagaimana cara merangkum penelitian kita yang 6 bulan, itu jadi cuma 4 halaman, 5 halaman. Itu kan susah banget kan, Mas Wisnu. Maksudnya, kalau kita nulis skripsi, 50 halaman, wow, kita bisa masukin semua. Penting nggak penting, masukin aja. Yang penting tebal gitu kan. Tapi kalau dalam paper, kita nggak bisa. Bahkan setiap kalimat itu harus dipikirin, kalimat ini penting nggak ya ada di sini gitu loh. Jadi, orang Inggris pun susahnya di situ. Harus nggak sih saya masukin kalimat ini, apa kalimat ini saya ganti gitu loh, biar lebih pendekan dikit gitu loh. Kadang-kadang bahkan paper, ada juga yang kasih limit word gitu. Misalnya, maksimum 3.000 kata gitu kan. Wah, itu... Saya pernah juga ada paper yang kayak gitu. Maksudnya, datanya banyak, cuma boleh 3.000 kata. Saya nulis pertama aja udah 6.000 kan. Harus potong setengah bayangin. Jadi, motong itu lebih susah dibandingin nambahin kata sebenarnya kan. Jadinya kayak gitu bener. Emang harus satu kalimat diperhatikan, apakah ini penting atau nggak, apakah cuma buang-buang space gitu loh. Itu yang lebih susah. Bener banget, mas. Oke, kemudian pertanyaan lanjutan juga, ada yang nanya. Tadi kan tips ya, itu kira-kira di antara scientific.net, direct science, atau Springerlink, antara ketiga publikasi besar itu yang paling bagus. Nah, pertanyaan masalah bagus nggak bagus ini sebenarnya nanti bisa kita bahas juga apa sih istilah-istilah jurnal, paper, publisher, mungkin banyak juga yang belum terlalu paham. Jadi, sebenarnya saya nggak pernah bisa bilang kalau Springerlink itu lebih bagus dari Science Direct. Saya nggak pernah bisa bilang kalau Science Direct itu lebih bagus dari Springerlink. Karena di akhir, semua itu nggak ngaruh gitu loh. Karena ketika kita memilih jurnal, mungkin saya bahas di sini sekarang deh, jadi ada beberapa istilah di penerbitan paper ya. Jadi, yang pertama yang terkenal itu adalah namanya publisher, atau penerbit. Yang kedua istilahnya jurnal, yang ketiga paper, atau artikel. Jadi, publisher ini, dia itu ibarat satu penerbit besar, satu payung, yang dia kerjanya menerbitkan beberapa majalah. Nah, kayak gitu ya. Misalkan apa ya, Gramedia lah misal. Gramedia menerbitkan majalah A, majalah B, majalah C. Nah, terus ada lagi istilahnya, ini tadi publishernya, ada juga istilahnya jurnal. Nah, jurnal ini adalah majalahnya. Dan ketiga, artikel. Jadi, artikel ini adalah konten-konten di dalam majalah gitu loh. Jadi, bisa dibayangin ya. Jadi, paper itu ada di dalam sebuah jurnal, dan jurnal itu diterbitkan oleh publisher. Nah, yang tadi ini, Springer, Link, Science, Direct, itu adalah sebuah publisher. Jadi, dia adalah sebuah penerbit besar, dan dia menerbitkan banyak sekali jurnal. Ada jurnal A, ada jurnal B, ada jurnal C, dan jurnal D, dan segala macem. Nah, jadi ketika memilih, memilih mau masukin paper kemana, kita jangan pilih publisher-nya. Karena publisher itu hanya penyerbit gitu loh. Kita pilih majalahnya yang mana. Jadi, karena publisher ini, dia menerbitkan majalahnya beda-beda. Ada majalah khusus teknik, ada majalah khusus sosial, ada majalah khusus biologi. Benar kan? Dan majalah ini, dan majalah ini, kualitasnya ya beda-beda. Majalah, misalkan si publisher L, atau Science Direct, punya majalah biologi, tapi dilihat-lihat, majalah biologinya itu kurang oke dibanding majalah sebelah gitu loh. Tapi, si publisher ini punya majalah yang berumur dengan teknik, dan ternyata lebih bagus dibanding majalah sebelah. Jadi, jangan pernah lihat, Springer Link itu lebih bagus gak sih dari Science Direct? Enggak. Tapi, kita lihat lagi, kita topiknya apa. Misalkan saya punya paper, topik saya adalah energi. Nah, dari energi ini, majalah mana yang paling baik? Jangan lihat penerbitnya, jangan lihat publisher-nya. Bisa jadi ada publisher kecil, dia cuma nerebitin dua majalah, tapi satu majalah energi, satu majalah teknik, tapi energinya ini nomor satu di dunia, misalkan. Ya, itu lebih baik. Jadi, jangan pernah lihat nama-nama publisher-nya, tapi lihat langsung spesifik jurnalnya atau majalahnya tadi. Karena dia itu yang benar-benar sudah menerbitkan kumpulan-kumpulan paper dengan topik yang sama. Jadi, pertanyaan ini gak bisa dijawab, dan akhirnya, balik lagi, setiap bidang, beda-beda lagi majalah mana yang paling baik. Jadi, emang gak ada jawaban definit untuk ini. Misalkan, untuk material yang paling baik, jelas, misalkan, mungkin tahu nature materials, tentang nanoteknologi, mungkin orang tahu nanoletters, gitu loh, dan segala macam. Jadi, tiap bidang bahkan beda-beda, jurnal jurnal penerbitnya juga beda-beda. Jadi, pertanyaan ini gak bisa dijawab. Jadi, cara taunya gimana kita harus menerbitkan di jurnal yang bagus, mulai dari saat kita membaca, apa, membaca literature review, atau apa, bahasa Indonesia biasanya apa, literature review ya? Daftar pustaka, gitu ya. Kita lihat, di bidang kita, jurnal mana sih yang lebih sering dipakai, gitu loh. dari situ kita tahu, oh, ternyata selama kita baca jurnal pustaka ini, kayaknya si majalah A ini sering banget dipakai orang. Nah, akhirnya kita tahu, ternyata emang bidang ini kayaknya bagus di A deh, karena orang-orang seringnya terbitin di sana, gitu loh. Nah, gitu aja cara yang paling simple sih. tapi intinya jangan pernah lihat nama publisher itu, itu gak ngaruh sama sekali sama kualitas majalah di bawahnya lah. Oke. Kemudian, ini ada pertanyaan dari Ahmad Willy di Woodgate Jursa Fisika. Oh, mungkin pertanyaan ini udah diterjap kali ya tadi ya, apa saja hal penting dalam riset untuk membuat tulisan ilmiah dan kenapa. Tadi udah diterjap ya mas ya? Ya, mudah-mudahan. Tapi mungkin nanti kalau ada yang spesifik ditanya, bisa ditanya. Lagi nanti ditambah mungkin ya. Oke. Ini ada yang menjelaskan, literatur review itu landasan teori. Kalau daftar pustaka itu referensi ya. Kalau misalnya di Inggris nyebutnya saya mohon maaf ya kalau banyak salah saya. You know what this is now? Kalau daftar pustaka itu kalau di Inggris disebutnya bibliography kali ya. Oh, iya betul-betul. Maaf, saya agak suka terbalik-balik kalau bahasa Indonesia istilah-istilah inggrisnya. Mohon maaf. Iya, betul. Pertanyaan berikutnya. Peri Mary Asiska dari Unimet. Apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa yang kreatif dan sering menjuarai penelitian dan karya tulis namun tidak disokong oleh pihak Kampus dalam hal dana? Waduh, pertanyaannya. Sebenarnya sedikit di luar topiknya tapi maksudnya ya kalau memang berprestasi mungkin bisa cari sumber-sumber dana lain. Dan sekarang kan juga sebenarnya sekarang zamannya itu kan zaman fundraising ya. Istilahnya patungan dana. Mungkin kalau memang kita punya prestasi, punya CV yang menarik dan kita bisa punya kasus, misalnya kita mau mengrepresentasi ke Indonesia ke konferensi internasional dan ini bisa membuat nama baik Indonesia, mungkin juga bisa dicari dari sana. Tapi kayaknya saya yakin banyak sekali lembaga-lembaga di Indonesia yang bisa menjadi donatur sepertinya sih kalau untuk seperti-seperti ini. Jadi itu aja yang saya bisa kasih saran. Kemudian ada lagi pertanyaan masih pertanyaan dari orang yang sama. Apakah semua karya ilmiah hanya diakui ketika telah dijadikan jurnal? Bagaimana dengan karya-karya mahasiswa Indonesia yang menghasilkan gagasan kreatif namun hanya sebatas karya tulis dari hasil telah pustaka misalnya? Apa saran Mas Ferry? Terima kasih. Sebenarnya sebenarnya saya nggak bilang karya ilmiah yang misalkan deskripsi itu tidak bukan karya ilmiah ya? Bukan. Tapi ini adalah konsekuensi dari itu tadi. Kita kan sudah punya sistem yang terstandardisasi gitu loh. Bagaimana kita bisa apa namanya bagaimana kita bisa meyakini kalau karya-karya yang diakui orang ini itu valid gitu kan. Nah sedangkan cara untuk bisa bikin valid itu ya dengan direview orang lain dengan direview dengan profesional tidak subjektif tidak ada kepentingan dan lain-lain dan ini tercapai melalui sistem jurnal karena ketika kita mengirim paper kita ke jurnal maka jurnal akan mengirimkan paper kita untuk direview kepada ekspert-ekspert yang lain bisa satu orang bisa dua orang bisa tiga orang dan mereka akan mengkritisi paper kita gitu loh dan mereka sudah ibaratnya ada beban moral untuk tidak tidak ada hal-hal pribadilah yang mengganggu keputusan mereka gitu loh ini murni atas nama sains misalnya kan jadi mereka bisa benar-benar mereview paper kita secara objektif ada yang kurang atau enggak dan segala macem nah sedangkan jadi itulah yang membuat itulah budaya publishing kita sekarang nah sedangkan kalau skripsi memang sangat novel kita juga gak boleh gak mengaku ya kalau banyak klip-klip yang bagus yang penting cuman ketika tidak direview maka bukan berarti dia jelek tapi ya belum ada bukti aja kalau itu hasilnya benar-benar bisa dipetanggung jawabkan gitu loh bukan berarti hasilnya jelek ya hasilnya mungkin bagus cuman kurang review aja jadi tidak bisa dijadikan sandaran oleh orang lain untuk untuk benar-benar digunakan lah gitu memang bisa digunakan cuman ketika itu salah ya siapa yang mau bertanggung jawab seperti kayak wikipedia lah mungkin teman-teman sekarang ketika wikipedia pertama kali keluar itu kan banyak sekali mahasiswa termasuk saya dulu baru-baru keluar waktu saya satu banyak yang menjadikan wikipedia sebagai bahan rujukan gitu nah sekarang ternyata udah gak bisa lagi kan kenapa? karena wikipedia bisa ditulis siapa saja jadi udah gak bisa dipetanggung jawabkan lagi kontennya gitu kan dalam artian isinya saya yakin isinya benar dan akurat gitu loh cuman karena tidak ada mekanisme untuk mereview untuk menjustifikasi ini benar atau enggak ya amannya ya gak usah dipakai gitu kayak gitu aja analoginya jadi penelitian skripsi banyak yang benar dan saya yakin itu pasti benar dan bagus cuman karena konsekuensi sistem kita yang sudah terstandardisasi untuk apa untuk pelaporan prepper ini ya jadi orang-orang gak mau ambil resiko aja gitu loh dengan mencatat hasil karya skripsi yang belum tentu benar belum tentu salah tapi kalau saya sendiri yakin benar tapi itu aja ini karena konsekuensi standardisasi proses aja jadi emang harus tapi secara pribadi secara pribadi dan ini semua orang akui hasil skripsi itu pasti benar cuman memang tidak bisa dijadikan rujukan untuk prepper dan segala macam aja itu aja karena masalah sistem aja oke jadi bukan masalah diakui tidak diakui itu tetap diakui cuman ya kayak kasus wikipedia tadilah kita tahu wikipedia itu benar karena orang-orang yang isi bertanggung jawab cuman karena gak ada sistem untuk mereview dan menjustifikasi ya kita gak bisa pakai untuk referensi kan karena ada aja resiko orang lain yang iseng kayak saya misalnya ganti-ganti fakta tanpa orang tahu kan ada aja itu aja oke mas oke yang berikutnya lagi berapa lama kita bisa menuliskan karyainnya hingga publikasi pada umumnya ini ini prosesnya bervariasi ya jadi pertama saya tadi bilang pastikan penelitian sudah selesai ini sendiri kita kalau hitung dari pertama melakukan penelitian ada yang sebulan selesai ada yang 6 bulan selesai ada yang 2 tahun baru selesai ketika sudah selesai kita tuliskan lagi-lagi makan waktu bisa seminggu kalau yang sudah ahli bisa 2 minggu bisa sebulan bisa 2 bulan nah sekarang ketika kita proses memasukkan paper ini untuk dipublikasi maka yang kita lakukan adalah kita submit paper ini bentuk filenya file Microsoft Word atau PDF ke sebuah jurnal yang akhirnya kita pilih dan kita tentukan nanti mereka akan melihat pertama screening dulu istilahnya jadi mereka bakal lihat paper kita editornya namanya yang bertanggung jawab atas isi jurnal tersebut dilihat ini cocok gak nih sama jurnal saya nih maksudnya jurnal saya kan apa misalkan cakupannya biologi tiba-tiba ada paper masuk kok cakupannya kimia langsung di reject saat itu juga langsung di reject jadi tugas editor pertama dia bakal ngelihat ini paper cocok gak diterbitkan jurnal saya kalau cocok dia juga baca dulu kira-kira kualitasnya sesuai gak dengan jurnal saya karena jurnal itu sendiri sama kayak majalah ada yang super tinggi pengennya punya artikel yang berstandar tinggi ada juga yang biasa-biasa aja ada juga yang rendah jadi masing-masing ada standarnya sendiri jadi dia bakal cek dulu kalau dua-duanya oke standarnya oke terus skopnya cakupannya masuk maka dia bakal kirim untuk review kayak tadi yang saya bilang bisa ke satu orang bisa ke dua orang bisa ke tiga orang nah proses review ini agak lama karena proses review ini kan bisa dibilang voluntary ya tidak dibayar kan reviewer-reviewer yang membaca paper kita kan jadi komunitas peneliti ini kita sama-sama membangun dunia sains ini dengan gratis lah bisa dibilang jadi menyediakan review dengan gratis ketika gratis ya konsekuensinya mereka baca itu ketika mereka ada waktu gitu loh kadang-kadang review bisa cepat bisa dua minggu bisa seminggu kadang-kadang ada yang udah balik lagi kadang-kadang ada yang tiga bulan lima bulan gitu loh jadi selama proses review ini kita gak bisa apa-apa kita cuma bisa tunggu harap-harap cemas paper kita diterima atau enggak ya setelah proses review selesai dibalikin ke editor editor bakal ngeliat reviewer ini mau accept paper kita atau mau reject gitu loh dan kalau accept kalau menerima apakah ada revisi atau enggak jadi ada ada tiga pilihan jadi bisa di reject ditolak bisa diterima dengan revisi dan revisinya bisa banyak bisa sedikit dan juga bisa diterima langsung jadi habis itu kalau di reject ya di reject selesai berarti ceritanya kita cari jurnal yang lain submit lagi ulang lagi prosesnya review lagi segala macem kalau diterima akhirnya langsung dipublish kalau diterima dengan revisi kita ambil kita revisi sesuai dengan comment reviewer dan ini lagi-lagi tergantung revisi kita berapa lama bisa seminggu bisa dua minggu bisa sebulan ketika sudah selesai revisi di review lagi jadi prosesnya bolak-balik dan sangat panjang jadi kalau lancar dalam sebulan bisa selesai saya ada kasus paper saya paling cepat tiga minggu dipublish langsung jadi ada juga yang paling lama saya pernah sampai delapan bulan jadi bolak-balik terus revisi kirim lagi review lagi revisi lagi revisi lagi sampai jadi bentuknya udah beda banget ketika pertama kali disubmit jadi prosesnya bisa berbeda-beda bahkan tiap jurnal punya berbeda-beda karena ada juga beberapa jurnal yang bilang sama reviewernya tolong cepat ya maksimal sebulan tapi ada juga jurnal yang dibebasin sesukanya sebulan dua bulan yang penting balik jadi beda-beda dan masing-masing bidang beda-beda lagi jadi jawabannya itu aja jadi secepat-cepatnya bisa sebulan dua bulan selambat-lambatnya satu tahun pun banyak cerita satu tahun jadi memang prosesnya panjang dan menyakitkan sebenarnya oke mas Wedy ada lagi pertanyaan ciri-ciri karya atau jurnal yang memiliki nilai yang tinggi dalam penelitian itu seperti apa? kita ngomong karya dulu ya sebenarnya kalau karya ini kan kita sendiri juga bisa ngerasain sebenarnya karya ini bernilai tinggi itu kan sebenarnya suatu penelitian yang nilainya mah pengetemuannya itu benar-benar baru gitu loh dalam artian bisa merubah pandangan orang terhadap sesuatu hal atau benar-benar menelurkan teknologi baru material baru dan segala macam ini yang benar-benar tinggi orang lain sedikit sekali yang berpikiran kesana atau malah gak ada sama sekali yang berpikiran kesana ini yang benar-benar tinggi gitu loh jadi dan kita bisa menilai ini dari kita sendiri kok apakah waktu kita melakukan penelitian kita ini benar-benar ini ide baru terus kita baca kok gak ada orang lain yang ngelakuin ini ya tapi akhirnya saya lakuin itu benar-benar tinggi atau kadang-kadang yang pragmatis kan kita kadang-kadang misalnya kalau kripsi ya ya ada penelitian meneliti fungsi A terhadap B yaudahlah kita fungsi B terhadap C aja lah kan selesai kan itu juga baru itu gak ada yang salah itu tetap baru cuman nilai kebaruannya yang gak sesignifikan yang pertama kan karena ini cuman saya cuman ngubah satu faktor diganti tadinya A saya ganti jadi B efeknya apa ya ya itu jelas kita sendiri sudah bisa menilai makanya dari kita sendiri juga bisa nilai kan ketika melakukan penelitian ah saya maunya ganti dikit aja lah ya gak berarti gak usah gak usah expect macem-macem bisa jadi tinggi lah jadi emang dari situ udah keliatan kok dari impactnya sendiri dari dampak pekerjaan kita itu gimana sedangkan kalau jurnal-jurnal yang tinggi itu keliatan ya itu tadi karena editor tadi ketika ada paper masuk dia bakal ngecek ini kira-kira standarnya tinggi gak ya sesuai dengan apa yang mereka mau dan penelitiannya gimana jadi jurnal-jurnal itu sendiri sudah memfilter paper managing bisa masuk dan ketika masuknya bagus-bagus ya maka jurnalnya jadi bagus gitu loh jadi ketika jadinya majalahnya majalah yang high level lah dibandingkan dengan majalah yang ya apa aja yang diterima apa aja yang masuk saya terima lah gitu loh itu bedanya disitu aja dan untuk jurnal salah satu indikasi apa namanya indikasi ranking jurnal itu walaupun ini banyak perdebatan ini apakah sistem yang baik atau enggak tapi yang sering dipakai sekarang adalah namanya impact factor atau faktor dampak kalau bahasa Indonesia jadi impact factor setiap jurnal jadi semua jurnal itu punya suatu angka yang namanya impact factor jadi semakin tinggi angka ini maka semakin bergensi jurnal itu gitu loh jadi itu ibaratnya adalah berapa banyak paper yang ada di jurnal itu disitasi oleh paper lain atau ya dipakailah datanya atau dipakai pengetahuan oleh paper lain jadi semakin tinggi nilainya semakin tinggi juga rankingnya itu salah satu cara menilai bagaimana jurnal itu impactnya tinggi atau enggak begitu aja mas Wisnu oke mas sekarang udah pertanyaan dari chatbox lagi nih berapa persen kemungkinan paper keterima di jurnal jika di proceeding conference juga keterima oh ini sebenarnya masalah ini ya masalah apa namanya masalah moral sebenarnya jadi sebenarnya untuk setiap paper itu apapun yang kita laporkan tidak ada data atau sebagian dari itu yang sudah dilaporkan di tempat lain gitu loh jadi andaikan kita sudah ada paper kita masuk proceeding diterima diterbitkan kita enggak boleh masukin data itu lagi untuk paper yang lain itu aja jadi kalau chance-nya berapa persen ya lagi-lagi tergantung kita incernya jurnal yang tinggi atau yang rendah kalau jurnal yang rendah atau jurnal yang tinggi tergantung kualitas kita ya bisa aja masuk cuman ketika kita tahu kalau data ini sudah dipublish di tempat lain maka jangan dipublish di tempat yang lain karena itu masalah moral aja ya ngapain sih publish paper yang sama dua kali gitu istilahnya kita ngapain sih publish tulisan yang sama di dua majalah yang berbeda untungnya juga apa gitu kan enggak ada untungnya sama sekali dan kalau ketahuan bisa merusak nama baik lah istilahnya karena ini kurang-kurang baik lah kurang baik jadi kalau udah diterima satu yaudah bikin penelitian lain submit di tempat yang lain jangan jangan satu double-double di submitnya gitu aja publikasi dan patent ini sebenarnya dua hal yang berbeda ya kalau publikasi itu kan sebenarnya sistemnya kita tahu kalau hasil karya kita bakal dibaca semua orang boleh dipakai semua orang secara gratis gitu jadi kita yakin kalau paper kita data kita ini ya itu milik orang lain akhirnya karena sudah dibuka untuk umum sedangkan kalau patent kan kita maunya itu rahasia kan enggak ada yang pake kan kecuali mereka bayar sama kita gitu jadi publikasi dan patent ini sebenarnya dua hal yang berbeda jadi enggak bisa satu karya saya publikasikan juga tapi saya patent juga enggak bisa karena pilihannya antara satu mau saya publikasikan datanya terbuka bebas untuk orang lain atau mau saya patent aja datanya saya simpen maksudnya bukan saya simpen maksudnya datanya ini milik saya ketika patent selesai datanya saya buka dan orang yang mau pake bayar gitu jadi ini dua hal yang berbeda jadi enggak ada pilihan satu bisa jadi dua-duanya jadi pilihannya antara kalau saya punya karya mau dipaten atau dipublikasikan udah itu aja kalau emang punya nilai-nilai yang bernilai komersil yang bisa menggantikan teknologi kira-kira dipake orang lebih baik dipaten karena akhirnya kita bisa dapet hak patentnya lah jadi orang kalau mau pake kita dapet royalty dan segala macem tapi kalau kita merasa ya ini bukan buat teknologi ini cuma buat pengetahuan orang lain boleh pake silahkan dipublish gitu aja oke mas kemudian ada pertanyaan nih pengalaman eh pengalaman mas Ferry dalam menulis suka dukanya apa mas waduh suka duka menulis ya menulis itu menyakitkan ya tadi saya udah bilang mas bisnu ya tapi menyakitkan yang indah di akhir jadi mungkin ibaratnya apa ya ibaratnya melahirkan mungkin sakit sekali prosesnya tapi begitu anaknya keluar itu bahagianya luar biasa jadi tadi saya juga lagi mencoba menikmati saya menikmati sekarang mulai menikmati proses menulis seru gitu loh kayak bisa gimana ya kayak kita melakukan sesuatu dan kita menuliskan dan akhirnya kita sadar kalau orang lain bakal baca ini bakal pakai ini dan bakal apresiasi karya ini gitu loh jadi ini cukup cukup memberi motivasi sebenernya ketika masa menulis yang menyakitkan ini jadi suka dukanya ya begitu menulisnya lama belum lagi revisi dari profesor saya sendiri kan dan saya juga pernah dapet review hasilnya saya submit ke satu jurnal di review balik lagi ke reviewnya reviewnya itu kasar sekali bahasanya jadi bener-bener yang bikin sakit hati sampai sampai kalau saya tahu kan review itu rahasia ya jadi siapa yang mereview kita kita gak pernah tahu gitu loh jadi saya bacanya itu sampai ini kalau sampai saya tahu orang siapa yang nulis ini saya gitek kali saya santet mungkin gitu kan soalnya dia menulisnya kasar sekali gitu loh kayak ini paper ini kayak bukan karya ilmiah ini kayak apa kayak hasil kayak apa kamu kayak salesman katanya bukan kayak peneliti ditulisnya kayak begitu itu bener-bener sakit hati itu salah satu sakit hatinya gitu loh jadi suka dukanya seperti itu dukanya memang kalau mendapatkan review yang komentarnya negatif dan juga jelas dukanya ketika paper kita di reject karena itu tadi prosesnya panjang saya pernah ada satu paper yang sudah di reject tiga kali di tiga jurnal gitu loh jadi submit ke sini di reject submit ke sana review di reject submit lagi di reject dan akhirnya ya gitu lah jadi intinya memang jangan pernah menyerah kalau emang kita yakin hasilnya bagus kita submit lagi kita berbaiki lagi dan segala macam tapi sukanya jelas ketika karya itu terbit keluar di internet di papernya dan kita bisa baca dan terus orang lain ternyata juga baca dan ketika misalkan saya ketemu di satu conference gitu kan ketemu pendidikan lain terus mereka ketemu saya oh nih kamu papernya yang kemarin ini ya wah saya surprise gitu ternyata ada yang baca paper saya gitu loh dan akhirnya mereka citasi mereka pakai datanya untuk mengembangkan ke selanjutnya gitu kan dan akhirnya terpuaskan makanya saya tadi bilang saya mulai menikmati proses ini karena saya tahu hasilnya di belakang itu ternyata indah sekali dan bukan cuma untuk pribadi tapi juga kan kita berpikirnya ini untuk kemajuan sains dan ilmu pengetahuan ya jadi impactnya mungkin gak terasa sama kita tapi impactnya besar sebenarnya di luar sana dan sepanjang tahun sepanjang tahun nanti siapa tahu teknologinya dipakai untuk sesuatu yang besar jadi memang sukanya seperti itu ketika diterima dibaca orang lain dan diapresiasi itu benar-benar luar biasa itu aja mas oke mas terus ada pertanyaan lagi penghargaan apa aja yang pernah diraih sama mas Ferry waduh penghargaan berhubungan dengan apa nih saya pernah tentang 17an waktu kecil itu penghargaan tentang yang ini apa namanya kalau misalnya setelah melakukan penulisan habis itu berhasil dipublish gitu ya apakah mendapatkan penghargaan mungkin kalau dari sisi penulisan sendiri saya alhamdulillah pernah ada satu paper saya yang masuk di salah satu jurnal salah satu jurnal top lah ya nomor apa bisa dibilang jurnal impiannya para peneliti di bidang material lah gitu loh saya pernah ada masuk satu dan ini tadi yang prosesnya saya cerita ini prosesnya sampai 8 bulan jadi ketika masuk sampai akhirnya diterima itu bentuknya sudah benar-benar berbeda gitu loh jadi reviewer kasih komen itu sampai 20 halaman semuanya kita komenin satu-satu kita ubah sampai akhirnya bentuk papernya berubah tapi akhirnya diterima itu benar-benar rasa yang luar biasa bisa diterima di sana terus kemudian ada paper juga yang lain yang mendapat penghargaan misalkan tahun lalu di Jerusalem saya dapat penghargaan best poster misalnya waktu saya presentasi poster saya tentang salah satu paper saya jadi ya inilah termasuk kategori yang terbaik lah untuk presentasi poster di conference itu kemudian baru May kemarin dua paper saya saya nominasikan untuk penghargaan di salah satu conference untuk perkumpulan para peneliti material se-Eropa lah dan sedunia sebenarnya sih maksudnya conference-nya dan saya dapat penghargaan graduate student award jadi penghargaan untuk para mahasiswa S2 atau S3 untuk pencapaiannya di bidang penelitian di paper yang saya tulis itu jadi ya ya memang itu tadi jadi ternyata karya kita dihargai dan ada apresisi dari orang jadi memang ya bersyukur juga rasanya ya maksudnya bisa proses penulisan itu ternyata di akhir ada ada ininya lah ada insentifnya gitu loh untuk pribadi maupun untuk orang lain itu aja sih penghargaan yang mungkin bisa saya sebutkan jadi banyak juga ya berarti lumayan ya buat mas Ferry juga apa namanya menerima penghargaan penghargaan kayak gitu ya iya ya ya alhamdulillah jadi ya ini bener-bener karena penulisan ini aja dan emang penulisannya harus baik ya jadi bisa diterima dan kita juga sebenarnya kan mungkin satu hal yang saya harus disampaikan disini juga profesi penelitian dan kegiatan penelitian itu bukan cuman ini kayak persepsi orang banyak itu penelitian itu ya di lab lah apa ngerjain apa lah nyampur-nyampur kimia dan segala macem ngukur padahal gak selesai disitu penelitian itu satu hal tapi hal kedua yang lebih penting itu adalah komunikasi dan salah satu cara kita komunikasi adalah dengan paper dengan presentasi dan juga dengan ikut conference atau bikin poster bikin tulisan dan segala macem jadi percuma kita jadi penulis di hebat penemuan kita bagus tapi kita gak bisa tulis kita gak bisa presentasi orang gak bakal tau dong jadi itu salah satu skill yang harus di asah juga tentang menulis makanya ini mudah-mudahan bisa bermanfaat tentang scientific writing ini kita masalah apa kerjaan kita gak selesai ketika lab kita selesai tapi kerjaan kita selesai ketika sudah dipresentasikan ketika sudah dituliskan dan lain-lain bisa baca dan itu sangat penting dan ini mungkin di luar persepsi orang-orang tentang pendidikan jadi pendidikan itu harus juga bisa menulis dan juga bisa ngomong di depan orang banyak menyampaikan apa-apa yang sudah kita capai itu aja sih Mas Wisnu jadi ya seperti begitu ya kira-kira kalau dari Mas Ferry sendiri untuk untuk suka duka terus mengharapkan apa aja yang pernah diterima sama Mas Ferry ya iya ya kemudian nih mungkin sekarang udah gak ada pertanyaan lagi yang masuk nih di chatbox pun oh ada pertanyaan lagi nih dari Tiri Irawan di Unsud selain publikasi bertujuan untuk informasi apakah betul hampir seluruhnya untuk industrialisasi bagaimana dengan pendesan yang kesulitan mendapatkan ases informasi apakah ada saran publikasi kan sebenarnya emang untuk informasi ya jadi setelah itu informasi digunakan untuk apapun ya bebas gitu loh apakah untuk kepentingan pribadi untuk biar kita dapat update pengetahuan biar pinter dan segala macam atau untuk pemangku-pemangku jabatan untuk pengguna-pengguna teknologi mau dijadikan industri industri ya gak apa-apa jadi memang itu tujuannya kita melakukan penelitian orang lain tahu apa yang kita lakukan dan bisa dimanfaatkan jadi nanti ujungnya mau dibikin industri mau dibikin mata kuliah atau segala macam itu itu bebas karena emang tujuan akhir penelitian adalah kita menyampaikan apa hasil yang kita mau sampaikan gitu selesai nah terus untuk masalah akses di tempat-tempat yang susah mendapat akses memang salah satu kontroversi publikasi ini adalah mungkin mas Fisun juga udah tahu ya dan teman-teman lain tahu paper itu kan banyak yang berbayar ya jadi gak gratis gitu loh kalau kita mau baca paper kan ini memang agak sulit dan sistemnya seperti ini dan saya juga gak bisa komen banyak tentang ini tapi sekarang sudah banyak jurnal-jurnal atau majalah-majalah sains ini yang punya sistem open access namanya jadi mereka 100% gratis semua orang bisa akses dan juga banyak sekali sekarang insentif-insentif untuk para peneliti dari kampus-kampus tekanan-tekanan dari pemerintah untuk membuat penelitian mereka open access gitu loh jadi banyak sekarang kayak misalkan di kampus saya kampus bakal memberikan subsidi untuk kita membayar si majalah ini untuk bikin artikel kita itu jadi gratis gitu loh jadi untuk masalah kesulitan akses sekarang sudah banyak pilihan jurnal tapi kalau emang ada pengen baca jurnal yang berbayar sekarang caranya banyak sekali misalkan mulai dari minta orang seperti saya sendiri saya sering sekali dihubungi teman-teman mahasiswa Indonesia mau minta paper saya dengan senang hati mendownloadkan untuk mereka jadi sebenarnya banyak cara lah kita bisa ngakalin lah dengan cara-cara yang legal tentunya ya dengan cara-cara yang yang dibolehkan sekarang banyak sekali komunitas-komunitas sharing paper seperti di milis seperti di facebook group dan segala macem jadi banyak cara untuk belajar jadi gak ada alasan lagi sebenarnya kalau untuk masalah berbayar dan gak berbayar sendiri saya gak bisa komen karena itu memang sudah sistemnya dari sana tapi untuk masalah akses ini sudah banyak pilihan silahkan hubungi teman-teman yang punya akses misalkan di kampus-kampus besar Indonesia atau di kampus-kampus luar negeri rata-rata sudah punya akses semua jadi gak usah malu lah untuk minta ilmu gitu loh jangan pernah terbatas sama kondisi oke begitu ya mas ya iya masuk ke senang oke pertanyaan terakhir nih mas ya berapa pertanyaan sih ini karena udah gak ada pertanyaan masuk lagi ke chatbox maupun ke grup ya di whatsapp pesan kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi Indonesia untuk berlatih menulis karya ilmiah waduh pesen ya iya pesannya pesen tulis lah yang bagus-bagus lah ini aja menulis memang kedengerannya dan keliatannya itu sulit dan menyiksa gitu padahal yang perlu kita sadari menulis itu bener-bener ajang untuk kita bisa eksis lah bisa dibilang gitu teman-teman pernah kebayang gak sih oke lah sekarang kontroversi skripsi gitu ah teman-teman ngerasa skripsi ini memberatkan skripsi ini apa namanya gak penting dan segala macem oke masing-masing ada opininya masing-masing tapi untuk sekali aja bisa skripsi ini udah berat kan jadi ketika dia udah berat kenapa dibuang begitu aja gitu loh menulis kenapa gak dijadikan satu momen dimana kita bisa bangga dengan tulisan kita nanti skripsi kan udah berat 6 bulan kenapa sih gak ditutup dengan menuliskan satu karya yang bagus dari situ gitu loh nanti ketika kita besar kita bisa bangga kalau kita pernah menuliskan satu karya ilmiah yang kita sendiri bisa bangga orang lain bisa lihat dan segala macem itu kan satu pencapaian pencapaian untuk pribadi jadi itu yang paling rendah lah tapi yang paling tingginya lagi teman-teman harus sadari kalau proses menulis itu bener-bener proses transfer ilmu dan ini bisa panjang sekali ceritanya orang bisa baca orang dapet ilmu dari situ orang ilmu itu akhirnya mengaplikasikan ilmunya untuk orang lain orang lain dapet keuntungan jadi bener-bener istilahnya kalau dalam agama kan istilahnya amal jariah atau amal yang tidak terputus gitu kan jadi teman-teman bisa lihat kan untuk situ menulis itu ya untuk hal itu jadi jangan pernah dianggap remeh jangan pernah dianggap kecil impactnya dampaknya itu sangat besar jadi diambil secara serius dipelajari baik-baik soalnya kan ketika kita sudah tahu insentif baiknya di belakang orang-orang jadi lebih semangat kan jadi salah satu insentifnya seperti itu teman-teman bakal ngerasain bagaimana rasanya ketika karya itu dihargai dibaca orang dibilang bermanfaat dan segala macem jadi tetap menulis jangan dijadikan sebagai beban jadikan itu sebagai kesenangan dan juga jangan pernah apa jangan sampai kita tidak tahu kalau dunia kita sekarang perkembangan teknologi dan sains itu semua hasil karena orang-orang yang mau menuliskan hasil karya mereka andai kan mereka diem aja gak disampaikan ilmunya ya kita bisa jadi seperti peradaban-peradaban di jaman dahulu ketika mereka mati matilah semua peradaban dan sejarah-sejarahnya jadi kita harus berterima kasih dengan orang-orang yang mau menuliskan jadi anggap aja menulis itu sebagai wahana kita untuk bereksis untuk ke depannya kemudian diambil secara nikmat dan enjoy menulis itu enak ketika sudah tahu impactnya seperti apa dan untuk teman-teman yang emang beraspirasi menjadi peneliti menjadi mahasiswa tingkat lanjut nanti pokoknya jangan jangan nyerah ya untuk terus belajar bagaimana meramu kata-kata bagaimana membikin gambar dan yang penting adalah belajar bahasa inggris itu yang paling penting jadi jangan pernah nyerah dan satu pasti lagi jangan pernah malu untuk bertanya sama orang lain lebih tahu itu aja sih tips untuk belajar untuk secara umum ya jangan pernah malu bertanya jangan pernah malu minta saran dan segala macem karena semua orang kita semua saya termasuk pribadi saya juga dapat semua ilmu nilai karena orang lain kok bukan karena saya sendiri jadi itu aja mungkin persen-persenai untuk teman-teman mahasiswa jadi semangat menulis semangat ber inovasi berkreasi dan juga membangun masa depan Indonesia insya Allah melalui tulisan oke oke mas Ferry setelah mas Ferry beres nih PhD di Chalmers University rencananya apa nih mas saya mau mencari pengalaman lebih jauh lagi setelah lulus ya dalam hal menimba ilmu lagi lah bagaimana menjadi peneliti yang baik maksudnya kalau ditanya sekarang cita-cita saya memang mau menjadi peneliti dan pengajar aja mencoba mencari ilmu nanti insya Allah ketika waktunya tepat saya memang rencana nanti pulang lah ke Indonesia lah mudah-mudahan bisa membawa sesuatu yang positif ketika nanti waktunya kembali kalau sekarang harus kembali kayaknya masih banyak kayaknya masih cuman jadi beban aja dan bukannya jadi solusi di Indonesia mungkin oke tapi rencananya Mas Ferry sendiri mau jadi dosen gitu? saya kalau ditanya sekarang ya mau jadi pengajar apapun lah yang bisa ngasih ilmu untuk orang lain mulia sekali ya amin oke Mas kayaknya juga sudah gak ada pertanyaannya masuk lagi jadi terima kasih buat Mas Ferry Anggoro yang sudah memberikan dan berbagi tentang bagaimana menulis sains ya atau karya ilmiah sama-sama Mas Wisnu mohon maaf kalau sangat ini cetek sekali bahasannya dan sangat masih di luar enggak lah Mas Mas Ferry kan udah nulis udah banyak apa namanya jurnal ilmiah eh artikel ilmiah kan udah banyak banget ya kita ini ya masih masih yang cupu-cupu ini kan belajar dari Mas Ferry mudah-mudahan bermanfaat lah ya amin oke Mas Ferry terima kasih banget ya sudah mampir dan sudah mau berbagi tentang scientific writing sama-sama Mas Wisnu semoga Mas Ferry apa namanya ke depannya bisa menulis lebih baik lagi sudah bisa apa namanya mempublikasikan lebih banyak lagi sehingga kita bisa bangga dengan adanya Mas Ferry menuliskan banyak publikasi di international ya Mas salam juga buat keluarganya ya sama-sama Mas Wisnu oke terima kasih banyak buat Mas Ferry dan ya Sobat PPI Dunia segitu ya tadi penyampaian tentang scientific writing oleh Mas Ferry Anggoro sudah dijelaskan panjang lebar oleh Mas Ferry Anggoro dan semoga-moga sangat semoga bermanfaat buat Sobat PPI Dunia dimanapun berada dan jangan menyerah untuk menulis dan kesempat apa namanya improve lah diri dalam menulis dan penting untuk belajar apa namanya belajar menulis dan bahasa Inggris juga penting karena publikasi internasional itu harus berbahasa Inggris oh ini Mas Mas Ferry ada pertanyaan satu lagi nih Mas ya untuk yang baru pertama kali nulis jurnal gimana Mas biasanya pemula ada masalah sama kepercayaan diri lalu bagaimana biar dalam penulisan paper bisa terus komitmen oke pertanyaannya untuk bisa menulis jurnal ini saya harus koreksi ya tadi saya udah kasih tau jurnal itu adalah majalahnya tempat kita menerbitkan tulisan jadi harusnya bagaimana menuliskan paper jangan menuliskan jurnal jurnal itu majalahnya kita ingin menulis paper atau artikel di dalamnya jadi untuk pemula memang sangat berat jadi saya dulu pertama kali nulis itu kalau gak salah saya dua minggu tiga minggu baru selesai lah ini saran dari profesor saya juga kalau menulis pertama kali tulis aja udah itu aja gak usah dipikirin grammar-nya gak usah dipikirin flow-nya gak usah dipikirin segala macam untuk pertama kali ya jadi tulis aja dulu yang penting keluar dulu apa yang ada di kepala yang ada di otak biar dia keluar dulu semuanya abis itu kita tidur semalam besok lagi dilihat baru kita betulin pelan-pelan tidur lagi besoknya dilihat pelan-pelan jadi yang penting yang penting adalah dimulai dulu prosesnya jangan dipikirin aduh gimana nih aduh ntar bahasanya jelek aduh flow-nya jelek aduh posa katanya enggak kalau untuk pertama kali tulis aja dulu gak usah peduli bahkan kalau lagi nulis tengah-tengah tiba-tiba ngeblank yaudah titik-titik-titik terusin aja lagi yang ada di kepala jadi yang masih ngeblank tinggalin aja dulu itu intinya yang paling pertama jadi disitu pun bisa menumbuhkan percaya diri kita akhirnya ketika kita melihat kalau file kita itu udah ada 10 halaman kita lebih pede dong dibandingkan ketika kita besok bangun lagi kok cuma ada satu paragraf ya kemarin ngapain aja akhirnya malah jadi gak kelar-kelar tapi ketika kita pertama kali lulusan udah 2 halaman walaupun isinya acak kadut kita lebih pede karena lebih mudah ngebener-benerin dibanding mulai lagi dari awal jadi itu aja yang paling penting dan untuk pemula sekalian yang saya bilang jangan pernah malu tanya jangan pernah malu minta saran jadi jangan pernah minder lah semua orang pasti ada pertama kalinya gak ada orang baru pertama kali nulis langsung jadi bagus jadi semua orang pernah ngerasain gimana rasanya nulis yang jelek gitu saya juga sampai sekarang nulisnya masih jelek kok jadi gak bagus-bagus sama jadi gak usah minder lah itu aja mungkin saran dari saya untuk orang yang pertama kali menulis jadi tulis aja dulu tanya lalu untuk mendaga komitmennya itu ya itu tadi dipikirin intensifnya di belakang aja dipikirin bagaimana ketika ini sudah jadi orang lain bisa baca orang lain bisa apresiasi orang lain bermanfaat dari itu itu aja sih yang bikin kita terus maju jadi emang dilihat di akhir bakal dapat apa kitanya gitu loh karena kalau gak ada itunya ya berat juga ngapain kita nulis kan ya apa apa istilahnya gitu loh itu aja mas Wisnu oke ya mas ini udah gak ada lagi udah last question kayaknya yang tadi oke sekali lagi makasih banyak ya mas ya sudah jawaban-jawaban yang luar biasa ya mas yap ya ya terima kasih sekali lagi dan semoga menulis artikelnya artikel ya bener ya artikel tadi ya karya ilmi betul jangan menulis jurnal ya ya jangan jurnal karena jurnal itu kumpulan jurnal itu majalah kumpulan artikel artikelnya iya oke makasih banyak mas Ferry dan buat sobat PPI Dunia segitu aja dari mas Ferry nanti sobat service akan kembali bersama sobat PPI Dunia jadi setelah ini sobat service akan putarkan dulu lagu dan kalau mau ada pertanyaan mungkin mas Ferry kalau misalnya ada yang masih mau bertanya bisa bertanyaan kemana nih waduh saya saya Twitter saya boleh hubungi saya di Facebook aja cari aja Ferry Anggoro Ferry Anggoro double R pakai Y Ferry Anggoro Ardi Nugroho cukup panjang Facebook atau ya di Facebook aja lah karena kalau nomor WhatsApp nggak nggak bagus ya disebar-sebar di radio di Facebook aja nanti dari sana kalau emang butuh nomor WhatsApp saya bisa jawabri langsung namanya tadi mas Ferry Anggoro Ferry Anggoro Ardi Nugroho Nugroho F-E-R-R-Y Anggoro A-R-D-Y Nugroho oke sip sudah masuk oke makasih sudah sudah memberikan Facebooknya untuk bisa ditanya-tanya sama teman-teman Sobat PP Dunia ya sama-sama Mas Wisnu oke oke buat Sobat PP Dunia putarkan dulu lagu dari Sarah Bareilles judulnya Graffiti so enjoy the song iya masih kembali bersama Sobat Syari Wisnu di www.radio.bpidunia.org radio.bpidunia suara anak bangsa satu cinta satu Indonesia tadi sudah bersama dengan Mas Alvin dari Nano World Indonesia yang sudah memperkenalkan apa itu Nano World Indonesia terus apa aja sih yang dilakuti sama Nano World Indonesia dan juga sesi berikutnya itu juga bersama Mas Ferry Ferry Anggoro dari Nano World Indonesia juga tetapi yang dibahas tentang Scientific Writing jadi bagaimana menulis yang baik menulis artikel ya jadi untuk untuk penjelasan yang sudah jelas tadi dijelasin sama Mas Ferry jadi artikel dikumpulin jadi jurnal jurnal dikumpulin oleh publisher jadi publishernya itu yang nanti akan mempublishkan jurnal-jurnal yang berkaitan tentang misalnya satu rumput misalnya artikel-artikel tentang teknik dan lebih spesifik lagi teknik apa misalnya dikumpulin dalam satu jurnal jadi cukup jelas banget ya sudah jelasin jelasin banyak panjang lebar oleh Mas Ferry tentang Scientific Writing dan juga Mas Alvin yang sudah menjelaskan apa namanya tentang apa sih Nano World Indonesia itu dan kebetulan Nano World Indonesia ternyata merupakan kumpulan dari kutub atau unit unit kegiatan mahasiswa yang berhubungan tentang teknologi Nano Wah menarik banget ya ternyata hari ini program spesial program spesial kuliah online tentang introduction NYE dan Scientific Writing semoga kedepannya nanti Radio PP Dunia bisa bekerja sama lagi dengan Nano World Indonesia dan juga belajar tentang Scientific Writing yang seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Ferry Anggoro moga-moga ada kegiatan-kegiatan lain lagi yang bermanfaat dan memberikan ilmu buat teman-teman atau sobat-sobat TPI Dunia dimanapun berada oke jadi segitu aja yang bisa sobat-sobat saya disini sampaikan dan sekali lagi terima kasih buat Mas Alvin dan Mas Ferry Anggoro yang sudah menyempatkan waktunya untuk menjelaskan apa itu NYE dan apa itu tentang White Scientific Writing semoga bermanfaat bermanfaat ya buat sobat TPI Dunia enjoy enjoy aktivitas berikutnya dan weekendnya so see ya what's out selamat menikmati Terima kasih.